Yesus Kristus yang ada di Alkitab itu berbeda dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran Dimana dia pembeda Saya percaya dia Tuhan, Yesus Kristus Tapi Isa Al-Masih orang tidak pernah anggap dia Tuhan Dia hanya seorang Nabi biasa Bagaimana saya diminta untuk kemudian percaya Kepada sesuatu yang orang tidak percaya sama seperti yang saya percaya Bagi saya itu dua hal yang beda Dengan demikian kembali kepada apa yang beliau sampaikan Saya ingin sampaikan begini Bahwa Dong Pumbuku mau tulis yang semirip apapun dengan kita Kita berbeda Supaya kita hanya fokus pada kita punya Kalau tidak nanti kita Ini main banding yang Dong punya bilang begini Kita pun bilang begini Fokus saja di yang kita punya Sekarang kita berdoa untuk kita belajar dari firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah kami mohon kepada-Mu Kuatkanlah dan tegukanlah iman kami Supaya waktu dimana kami belajar firman Tuhan Biar ini menjadi waktu terbaik buat kami Tolong kami Tuhan supaya setiap kami yang Tuhan taruh di dalam hidup ini Apa yang kau katakan menurut firman-Mu Biar itu akan menjadi berkat bagi kami semua Ya bukan semua penggoda pencobaan Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan Kami rindu pada firman-Mu Berfirmanlah bagi kami Tuhan Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa Amin Saudara-saudara semuanya Salam Dalam suka cita kita hari ini Saya ajak kita berenungkan satu bagian pembacaan Alkitab Dari Kitab Kejadian Pasal 17 Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Kitab Kejadian Pasal 17 Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Kita akan membacanya bersaut-sautan Saya baca ayat-ayat bilangan ganjil Dan Saudara-saudara membaca ayat-ayat bilangan genap Menurut Kejadian 17 ayat 1 sampai 8 Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham Ketika Abraham berumur 99 tahun Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Dan berfirman kepadanya Akulah Allah yang maha kuasa Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah Lalu sejutlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya Karena itu namamu bukan lagi Abraham Melainkan Abraham Karena engkau telah ku tetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Serta keturunanmu turun-temurun Menjadi perjanjian yang kekal Supaya aku menjadi alamu dan ala keturunanmu Baik demikian firman Tuhan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Sekali lagi selom Sekali lagi selom Kita ada dalam ibadah ini Dan saya diminta untuk kita ada dalam pemahaman atau pendalaman Alkitab bersama Saya akan memberikan satu dua catatan pengantar Menyangkut dengan pembacaan ini Lantas kepada saudara-saudara saya berikan kesempatan Ada yang mau bicara apa saja Pasti baiklah buat kita Kita percaya Tuhan menaruh sesuatu pada kita Untuk kemudian bisa saling menjadi berkat seorang dengan yang lain Saya mulai dengan mengatakan begini saudara-saudara Kita ini sering diperhadapkan pada pertanyaan begini Kenapa kalau ibadah-ibadah itu kaum bapak paling sedikit Itu kan pertanyaannya begitu Di dalam ibadah itu kehadiran-kehadiran itu Ibu-ibu pasti lebih banyak dari bapak-bapak Saya sering ditanya dan saya bilang begini Pertama karena memang jumlah ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak Satu banding tujuh Jadi kami hadir satu itu sama dengan ibu-ibu tujuh orang Itu jupe leder sebenarnya Tapi yang kedua saudara mari kita lihat bahwa Rata-rata kita orang-orang di NTT ini Budaya kita menegaskan sesuatu yang cukup mempengaruhi Sampai kenapa ibadah orang laki-laki itu sedikit Apa itu Kita ini sudah atar begitu rupa sampai laki-laki itu superior Contoh Kalau ada anak laki-laki menangis Kita akan bilang luke perempuan saja Seolah-olah yang boleh menangis hanya Perempuan Kalau ada anak-anak perempuan keluar malam kita bilang Laki-laki saja Seolah-olah yang boleh keluar malam hanya Ada pengaruh? Ada Pekerjaan-perkerjaan dengan risiko berat Itu bapak-bapak yang ambil Pekerjaan dan tanggung jawab dengan risiko ringan Itu perempuan yang ambil Mari kita pakai contoh Orang sabu Yang iris tuak itu bapak-bapak Tapi dia turun dari pohon tuak Itu tuak dia gantung di bawah pohon Yang pikol siapa? Perempuan Kenapa? Kalau naik kok iris itu risiko jatuh mati Ini risiko berat Kalau pikol itu kan risiko ringan Paling bahu bangkasan Akhirnya Makin menegaskan itu Yang memasak di rumah itu Biasa bapak-bapak atau ibu-ibu Ibu-ibu memasak di rumah Tapi coba lihat Kalau di restoran-restoran yang besar Yang memasak bapak-bapak kok ibu-ibu Bapak-bapak Makin besar risiko Pekerjaan makin besar Bapak-bapak Jadi yang bersifat domestik Di dalam Oh itu ibu-ibu Kalau keluar Itu bapak-bapak Sekarang kita mulai dengan pertanyaan Lalu Ibadah ini risiko berat Atau risiko ringan? Ibadah ini pekerjaan dengan risiko berat Atau risiko ringan? Saudara lihat itu cukup mempengaruhi Kita pun cara pandang Oleh sejumlah orang Ibadah itu risiko ringan Jadi kalau ada ibadah Itu mama-mama yang pih Ada ibadah rumah tangga Bapak bisa ketelepon Kasih-tapi mama Sudah mama dong atur Kasih-tapi bapak masih lembur Ibadah ibu-ibu yang pih Sekarang Kalau tiba-tiba di ibadah Ada pengumuman begini Dalam rangka natal tahun 2021 Maka setiap keluarga diharapkan dapat Mengumpulkan biaya untuk kepentingan natal Per kakak itu 100 ribu rupiah Risiko besar atau kecil Mama yang pih ibadah Keputusan kumpul uang Tunggu tanya bapak Karena ini risikonya besar Jadi saudara-saudara Akhirnya Memang kita pun keadaan itu seperti ini Sebelum saya masuk disini Saya tambah dulu Satu hal kecil Dengan nilai besar Saya bawa kaum bapak gereja agape Pelayanan di rote Satu hari minggu Setelah ibadah di gereja betania ba'a Kami ada dalam sering kaum bapak Kami bicara-bicara-bicara Tiba-tiba kami mengerucut Dan bapak-bapak sepakat Kenapa sampai ibadah kaum bapak itu Sedikit orang Jawabannya iyalah Karena bapak-bapak sibuk Sibuk Lantas Pas kami semua sepakat semua Ada satu Orang kaum bapak dari agape Dia bilang Pak Pendeta saya minta bicara sedikit Saya bawa ke silahkan Dia bilang begini Omong sibuk saya juga sibuk bapak Omong sibuk saya juga sibuk Saya pun perusahaan ada enam Tambah toko satu Toko itu baru tutup itu Kira-kira jam setengah sepuluh malam Kalau kita ke setengah ini Usaha dong Kalau kita pergi gereja baran dua jam Itu kita kasih mati uang Belasan puluhan juta itu Terus dia lanjut begini Tapi kenapa saya terima Jadi majelis jemaat Kenapa saya harus ikut Ibadah kaum bapak Kenapa saya harus Pagi-pagi saya yang antar sepuluh anak Di sekolah Dan setiap kali dong naik otobor Saya sengaja ke sepanas otobor Supaya baca ame alkitab Barang satu dua ayat Kan dia omong begini Kami semua penasaran Mau tahu Terus dia jawab begini Karena saya sayang sepuluh anak Karena saya sayang sepuluh anak Jadi saya langsung sambung Oh jadi macam kami ini Tidak sayang anak kok Hanya bapak saya yang tahu Sayang anak Terus dia lanjut Dia bilang begini Pak Pendeta Saya baca alkitab Saya baca alkitab Baca-baca-baca Sampai di satu saat Tuhan ingin menghukum Salomo Karena Salomo buat kuil penyembahan Untuk Dewa Dewi Dari istri-istri Tuhan sudah mau hukum dia Akhirnya Tuhan batal itu hukuman Tuhan bilang begini Salomo Oleh karena ayahmu Daud Maka aku tidak menghukum engkau Dia pakai bahasa kupang Dia bilang Salomo Oleh karena lupum bapak Yang dipunama Daud itu Itu yang buat saya Tidak jadi hukum engkau Terus ini orang sambung Waktu saya baca disitu Saya mengerti Ternyata apa yang kita orang tua buat Kita bapak-bapak buat Itu Tuhan perhitungkan Buat anak-anak kita Amin kau Ini dong sayang anak dong kau Kita sayang Apa yang kita orang tua buat Ini Tuhan perhitungkan Nah karena itu sekarang saya baca ini Satu kisah tentang kaum bapak yang baik ini Tuhan kenapa memanggil Abraham Jawabannya adalah Supaya Abraham melihat Mengalami Merasakan Terus pergi mengatakan pada orang lain Ini panggilan jadi saksi Melihat Mengalami Merasakan Terus kemudian sudah Pergi untuk Bicara kepada orang lain Terus saudara-saudara Yang menarik dari pembacaan ini adalah Percakapan ini menarik ketika Tuhan bilang begini Abraham Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa Engkau akan kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa Karena itu namamu bukan lagi Abraham Tetapi Abraham Ini mau jadi bapak sejumlah besar bangsa Ini hanya ganti nama begini Ini bahaya Ini akan jadi bapak bagi semua orang percaya di seluruh dunia Kok hanya ganti nama Apa dia pun maksud Walaupun dia hanya ganti nama saudara-saudara Tapi ini Tidak sama dengan kita pun anak-anak dong Yang dari kampung Dia pun nama Yakubus Orang panggil Ako Terus sekolah berangkat 6 bulan di Kupang Dia bilang jangan panggil saya Ako Panggil saya Jeko Tidak sama Itu beda Beda Ini tidak sama dengan kita pun anak-anak dong Di kampung dia pun nama Maria Orang biasa panggil Mia Terus datang di Kupang Dia bilang jangan panggil saya Mia Panggil saya Manohara Woy itu Tidak sama Kenapa saudara Pergantian nama dari Abraham menjadi Abraham ini Ini sebuah proklamasi Sebuah titik balik Sebuah prasasti Dimana ingin mengatakan bahwa Masa lalu tidak bisa dirubah Tapi sekarang masa depan mau dirancang Masa lalu tidak bisa dirubah Sekarang masa depan mau dirancang bersama Tuhan Apa itu Ini baik untuk sebentar kita diskusi Satu Abraham Setiap kali menyebut nama Abraham Orang tahu Kalau Abraham itu orang kaya Di Urkas Dim itu orang kaya Orang bajingan betul Karena orang punya banyak harta Tanah Hewan Budak Dikelilingi oleh keluarga Semua orang kaya Sekarang dia akan menjadi Abraham Yang akan pergi satu tempat Yang Tuhan akan tunjukkan kepada dia Yang tanah satu jengkal pun dia tidak punya Supaya apa? Supaya dia belajar bersandar kepada Tuhan Supaya dia belajar bersandar kepada Tuhan Ini yang paling gampang tanya Tuhan tinggal di Wesapa Malam pas mau tidur Anak mabok dan datang pukul pintu Bangun Tambah lima ribu Jago ilang Bapak Itu pulang sampai di kampung Anak kecil mau tahan dia Dia hanya bilang Adi Saya lewat itu Karena semakin jauh berjalan Orang akan tahu Bahwa dia ini ternyata bukan Sapa-sapa Ini dia pemaksud Abraham itu masa lalu Tuhan itu ketika dia panggil orang Bukan karena kita mampu Sebenarnya Dia mau Panggil orang yang mau Saya cukup Banyak yang mampu Tapi tidak mau Saya tabis majelis jemaah Di mana-mana Setiap kali persiapan tabis Nanti satu dua orang Datang pembah pendeta Minta maaf Kami ini sekolah Tidak betul Bapak Bapak kami ini gugup Kalau bicara di hadapan umum Saya bilang Iya puji Tuhan Kalau sejak awal Engkau tahu Kalau engkau sekolah Tidak betul Puji Tuhan Kalau sejak awal Engkau tahu Kalau engkau gugup Bicara di hadapan umum Supaya apa Supaya engkau belajar Bersandar kepada Tuhan Besok kalau minta tolong Beliau ini pimpin ibadah Di sini Ini malam Dia tidak tidur Dia berdoa Tapi coba panggil Ameh satu yang dia rasa Dia bilang Eh khutbah itu kecil Kau ini tiap hari Kira-kira orang yang begitu Dia berdoa Kau tidak Tidak berdoa Kau dia sudah tahu Saudara tahu Hal ini seberapa pentingnya Terlalu penting Kita pun pemilihan Majalisi jemaat Kadang-kadang Mereka bilang begini Pilih dia Pilih dia Pilih bab tua Tidak bab tua yang ada auto Supaya kalau pas acara-acara Nah tinggal pakai bab tua Padahal bab tua tidak mau Betul kok Di Muria ada begitu Jadi kita pilih orang Akhirnya banyak penatua Diakin pandeta Pengajar suka omong Ini kalimat Sebenarnya saya tidak mau Tapi habis dong Su-usul jadi Yang mau saya bermasalah Apalagi yang sebenarnya Tidak mau Jadi ini satu panggilan yang menarik ini Kedua Abram Setiap kali menyebut nama Abram Orang tahu kalau Abram itu Suami yang tidak setia Suami yang tidak setia 99 tahun Dia pun umur Itu berarti dia tunggu Selebih dari 20 tahun Tunggu 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 Istri tidak melahirkan Melahirkan tidak amil-amil Maka Dia berpikir untuk jalan lain Dalam budaya mereka Perempuan tidak boleh atur-atur laki-laki Laki-laki atur-atur perempuan boleh Perempuan tidak boleh atur laki-laki Tapi coba lihat kisah dimana Sarah mau supaya Abram dengan hagar Abram tidak ada satu kelima juga Saya bayangkan kalau kita dramatisir itu Pasti Dondua su tua tua duduk Sarah bilang Dia bilang Bapak Bapak mau ada anak Masa su tua ini Jadi kalau Bapak mau Bapak piden kita pun Bantu Saya bayangkan Abram Pasti duduk kore-kore kuku Ini baru dia bilang Kalau Mama rasa itu baik Bapak ikut Ini Bapak tua memang Serta lalu Jadi Abram ini masa lalu Suami yang tidak setia itu masa lalu Kalau kita mau ada di dalam Tuhan Kita Abraham Masa depan Yang ketika dia menjadi Abraham Dia menunjukkan kesetiaan kepada istrinya Bahkan ketika istrinya hamil tua Coba saudara bayangkan seorang perempuan hamil tua Sarah berusia kira-kira 75 tahun 70-75 tahun Coba saudara bayangkan Pasti kurus tinggi Rambut su Gugur-gugur Gigi juga gugur Keriput lagi Berperut buncit Ini jalan piman mana Jalan dan di pusuami ini Bayangkan kalau ketemu Abraham pun kawan satu Yang tukang main gila Pasti dia bilang Abraham Itu parah Pada dasarnya ini kan bapak-bapak Ini kan suka yang daun muda Ini kita jalan yang daun kering Nah ini yang bahaya ini saudara Karena itu namamu bukan lagi Abraham Malainkan Bapak-bapak ini kan melihat Perempuan itu Saya lalu begini Laki-laki melihat perempuan dengan mata Perempuan melihat perempuan Artinya begini Kita bapak-bapak ini duduk sama-sama Begini tiba-tiba ada perempuan cantik Satu masuk Kita sepakat Kepala langsung begini Tapi kalau ibu ada di sebelah Kok itu kalau lihat begitu Jadi masalah Kepala tetap Mata sayang pindah Kan kita begitu Nah ini bahaya Dia akan jadi bapak sejumlah besar bangsa Dengan pola hidup yang macam begini Susah Ketiga Abraham Setiap kali menyebut nama Abraham Orang tahu Kalau Abraham itu Orang tua yang tidak bertanggung jawab Ismail tidak pernah minta dilahirkan Sama sekali tidak pernah minta Itu dong Pungkonspirasi Tapi sayang ketika usia Ini anak berusia Kira-kira 13 sampai 17 tahun Kira-kira usia remaja itu Abraham bisa setuju Untuk usir ini anak jalan Ini bapak begini Baru mau jadi Bapak sejumlah besar bangsa Ini bahaya Sekarang engkau akan menjadi Abraham Bapak yang menunjukkan kesetiaan Tanggung jawab kepada anak Bahkan ketika dia harus bawa isak Untuk dipersembahkan di Moria Tanggung jawab Saya bayangkan ketika Setunggu puluhan tahun Ini anak pas sampai terus Tuhan minta Saya rasa itu hal yang tidak gampang Tapi dia itu Abraham Dia itu Abraham Dia itu istri tanya Bapak dong Mau pergi mana Sampai sana Dipu anak tanya Bapak ini Kayu suada Pisau suada Api suada Ini Hewan di mana Saya kira kalau si orang Bapak Ditanya begitu oleh Dipu anak Sangat sulit itu Tapi itu masa depan Ada satu dua orang Datang bilang Saya Pak Pendeta Ini anak dong Ini kita pukul Sudah marah Sudah injak Sudah segala macam Sudah Tapi nan Tetap begini Tahu dong ikut siapa Mata bilang Kok mau ikut siapa Kalau bukan ikut di Ipu Mama Ya ikut di Ipu Bapak Masa kok ikut saya Tidak mungkin Terus saya bilang begini Alkitab itu menegaskan Supaya anak-anakmu Jadi baik Lakukanlah tiga hal Supaya anak-anakmu Jadi baik Lakukanlah tiga hal Ini bentuk tanggung jawab Satu Panggil mereka Dengan nama yang baik Panggil mereka Dengan nama yang baik Nanti itu akan jadi baik Yanti Jenny Tinus Kalau dia orang rote Tambah boi Kalau dia sabu Tambah ina Ama Kalau dia sumba Tambah umbu Rambu Nanti dia jadi baik Eh kenapa ini penting Karena kita di NTT ini Di Kupang ini Ada banyak orang tua Yang panggil Ipu Anak Bila Wei babi Pernah dengar itu kalimat Ada banyak orang tua Panggil Ipu Anak babi Nanti sebentar Anak bikin Begitu Dia marah Orang tua Tidak boleh panggil Ipu Anak babi Pertama karena memang Tidak boleh Kedua Kalau dia punggung anak babi Dia punggung bapak Ya karena itu Yang panggil Kedua Supaya anak-anakmu Jadi baik Berikan kepada mereka Makanan yang baik Makanan yang baik Itu bukan soal Empat sehat Lima sempurna Bukan soal nasibasi Atau tidak Makanan yang baik Ialah Uang hasil korupsi Uang hasil judi Uang hasil kupon putih Uang hasil rampasan Jangan kasih makan Istri Anak Tidak boleh Uang hasil tipu Tidak ada di darah daging Ini anak-anak Yang soal baik Kenyataan membuktikan Bahwa ada orang Yang dia hebat sekali Tapi dia punggung anak Kenapa? Karena kemungkinan besar Ada kemungkinan Kasih makan salah Ini anak-anak Cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Berbahagialah engkau Baiklah keadaan Jadi yang tukang batar Sudah Yang tukang judi Kupon putih Sudah Ketiga Berikan kepada mereka Ajaran yang baik Ajaran yang baik itu Ada di Alkitab Tetapi sekaligus Anak-anak itu Adalah pelajar cepat Mereka akan mengulang Apa yang di dengar Melakukan apa yang di lihat Kalau bapak biasa Tampil yang mama Kita lahirkan Satu anak laki-laki Yang anggap reme perempuan Kita lahirkan Seorang anak perempuan Yang takut Dilihat laki-laki Jadi Tuhan bilang Engkau jadi Abraham Sekarang Engkau jadi Abraham Keempat Habis ini kita bicara Abraham Setiap kali menyebut Nama Abraham Orang tahu Kalau Abraham berani Keluar dari kampung itu Karena ada janji Abraham Pergilah ke satu tempat Yang akan kutunjukkan Kepadamu Aku 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 Berdasarkan janji itu Abraham berani keluar Dalam perjalanannya Tuhan rubah Abraham Engkau harus Berjanji Untuk jalan Jalan karena ada janji itu Berbeda dengan Berjanji untuk jalan Jalan karena ada janji itu Kita akan bertanya Kau siapa yang ada di sana Kita dapat apa Ada banyak Karena ada apa dulu Baru kita pergi Itu karena kita jalan Karena ada janji Tapi kalau berjanji Untuk jalan Apapun keadaannya Mau seperti apapun Karena kita sudah janji Untuk jalan Maka kita Mau jalan Kenapa Saudara lihat Dia pun tantangan Orang yang Kalau hanya jalan Karena ada janji Akan bermasalah Dengan tantangan ini Kenapa Abraham Abraham dengar Engkau akan Menjadi bapak Sejumlah besar Bangsa Komad Terus dia lanjut Engkau menjadi bapak Tapi orang lain Akan menjadi raja Banyak raja-raja Akan bangkit Daripada Ini panggilan Yang agak Berat Kenapa panggilan ini Berat Saudara Karena Dia dipanggil Duluan Tapi dia tidak Boleh jadi raja Dia cukup Jadi bapak Saja Yang jadi raja Orang lain Wih Ini panggilan Berat ini Kita ini Kalau kita datang duluan Kan mesti kita Yang jadi bos Apalagi bapak-bapak Ini sekaligus Panggilan untuk Merendahkan diri Kamu cukup Jadi bapak Yang jadi raja Itu orang lain Kita ini Di rumah Sesusah Saya bilang Ini ibu-ibu Ini Bunuh ayam Kasih bapak Itu bapak Yang makan Depu dada Depu paha Anak Dapat Kuku Leher Denk kepala Terus kita Omong Nanti Mbak Tuh Tahu sendiri Ini bapak Ayam kesayangan Ini Jadi Makan-makan Ini Kalau ini Isap-isap Saja baik Ini kuku Padahal bapak Ini tinggal Mau mati Saya ini Bayangkan Kita duduk-duduk Ini nanti Ada makanan Nanti Bapak duluan Sabar kau bapak Bapak bagi dulu Nah ini Akhirnya ini Bapak dong Ini Rasa tidak bisa Kala Akhirnya bapak-bapak Saya kursu A Saya kursu B B Padahal yang A B A B Itu anak TK Anak TK Kalau ada sekolah Kita lewat Hafal huruf itu Dia bilang A B BA Dibaca Jadi kalau pulang Kota Kujuh Bapak Tua bilang Saya kursu AA Saya kursu BB Tanya Bapak Tua bilang TKD Dan coba-coba Itu tanya Bapak Tua mati Yang kedua Itu panggilan Untuk menjadi berkat Bapak cukup jadi Bapak eh Nanti orang lain Yang jadi raja Itu panggilan Untuk menjadi berkat Panggilan untuk menjadi berkat Ini kita mesti berkorban Betul-betul berkorban Bapak-bapak Cukup jadi bapak Orang lain yang jadi raja Itu jadi berkat Oh Tuhan Pakailah hidupku Dan seterusnya Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Sudah Itu berarti Akan ada satu waktu Dimana kita tidak berdaya Apakah karena sudah lanjut usia Apakah karena sakit Apakah karena celaka Tapi waktu orang cek-cek Orang yang Sondek Bapak Tua itu sudah di berkat Banyak manusia sudah jadi Dari Bapak Tua itu Bapak Tua sudah Jangan dari berdaya Sampai tidak berdaya Tidak pernah jadi apa-apa Hanya jadi bebang Saat kali dia bermuncul Orang yang Bebang sudah Wah itu bahaya Ini panggilan yang serius Nah Dari perspektif itulah sekarang Antara masa lalu dan masa depan Maka kita akan Saya akan memberikan kesempatan kepada kita semua Saudara boleh menyatakan apa Yang saudara tangkap Apa yang saudara pertanyakan Apa yang saudara ingin katakan kepada kita semua Biar itu menjadi berkat bagi kita semua Paling tidak saya mengantar kita dengan Kisah tentang Abraham yang luar biasa Dinamikanya tinggi sekali Ini panggilan jadi saksi Saksi itu melihat Mengalami merasakan Baru bisa mengatakan kepada orang lain Saya melayani di Sabu 5 tahun Satu saat mau ke Pulau Dana Pulau bagian selatan yang tidak ada penghuni juga Kami tidak ada di jalan Tapi satu dua nelayan Bapak pendita di Pulau Dana itu Bapak kita tidur di pinggir pantai Sadar kita sudah di tengah laut Jadi hampir saya bilang Jadi saya harus bilang Wow Kita tidur di pinggir pantai Sadar di tengah laut Kok Iya Bapak pernah pergi Tidak Bagaimana orang bisa percaya pada kita Pengkesaksian Kalau kita sendiri tidak pernah mengalami Saya kira ini catatan awal dari Kita punya ibadah dan Pendalaman Alkitab Kali ini Selanjutnya saya kasih kesempatan kita dulu Untuk berbicara sedikit Yang paling pertama itu Tiga orang bicara duluan Berdasarkan kelompok Yang disini satu Yang disini satu Yang disini satu Yang mana mau duluan Oh Sebelah Kiri saya kok Ada yang ingin menyampaikan sesuatu Silahkan Ada Silahkan Tolong kasih Pengeras suara Baik Terima kasih Bapak Pendeta Luar biasa firman Tuhan Untuk kita malam hari ini Dalam rangka Penguatan dan Pengembangan iman Percaya Kaum Bapak di Keraja Moria Kita boleh dapat belajar bersama Dari kejadian 17 Ayat 1-8 Tadi Banyak hal yang telah Bapak Pendeta Sampaikan Cuman ada beberapa hal yang Mungkin perlu kami mendapat penjelasan Supaya kami makin paham Yang pertama bahwa Kalau dilihat Dari latar belakang kehidupan Abraham Merupakan Keturunan bangsa yang menyembak Allah lain Allah tidak mengenal Tuhan itu siapa sebenarnya Tapi pertanyaannya Kenapa kok Apa namanya Belum ada Kita cek juga Coba di ini Tidak ada catatan Alkitab Yang menyatakan bahwa Abraham Percaya Beriman Sebelum Sebelumnya Sebelum dipanggil Bahwa Abraham sudah mengenal Tuhan Begitu Oleh karena itu Mungkin Kami mendapat Pencerahan Mengkali Kenapa sampai Abrahamnya dipilih Sedangkan yang berangkat Berniat hati Untuk keluar dari Urkasdim Adalah Bapaknya Bapaknya Bukan Abraham Tapi Abraham Mengikuti saja Gitu Itu yang pertama Yang kedua bahwa Kehidupan Abraham Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Dia juga merupakan suami yang tidak setia Penakut Takut mati dia Sehingga Dia menjual istrinya Menjual istrinya sebagai Dia tidak berani bertanggung jawab Atas keselamatan istrinya Gitu Tapi Tetap saja dia Disebut sebagai Bapak orang percaya Begitu Saya kira cukup dulu itu Bapak Terima kasih Baik terima kasih Ada dua hal yang menarik Pertanyaan pertama itu adalah Kenapa Tuhan panggil Abraham Harusnya kan orang lain Harusnya di Bapak Kenapa Tuhan panggil Abraham Ini penting Saya langsung pada refleksi Nanti saya langsung bawa sampai pada refleksi Pertama Sudara Saya ingin sampaikan begini Bahwa sesungguhnya ketika Tuhan ingin menentukan Dan menunjuk seseorang Tuhan tidak lihat dari dia sebenarnya Tuhan itu punya kriteria sendiri Yang kadang-kadang membingungkan kita Tapi tadi saya di awal Saya sampaikan bahwa Tuhan butuh orang yang mau Itu cukup Yang mau saja Nanti selanjutnya baru kita atur Tuhan mau atur seperti apa Dia datang kepada Yeremia Yeremia bilang Tuhan saya ini tidak pandai bicara Saya masih terlalu muda Iya yang penting Yang kau mau dulu Nanti baru Tuhan atur gitu Nah kita ini kan di awal Kita sudah bilang Tidak mau duluan Jadi kalau kita berefleksi Sudara Memang Tuhan itu Tidak pernah bergantung Kepada manusia Tetapi kalau manusia mau Itu dia panggil Untuk melihat Apa yang mau dia kerjakan Jadi Sebenarnya itu pertanyaan itu Bahwa kita pada keseluruhan Kisah Alkitab Alkitab ini hanya berisi penciptaan Kejatuhan manusia dalam dosa Rencana penyelamatan Allah Kedatangan Yesus Kristus Dan janji untuk hidup yang kekal Rencana penyelamatan Allah Di bagian yang ketiga Rencana penyelamatan Allah Dimulai dari Tuhan Panggil satu orang Namanya Abraham Dari satu orang Menjadi satu bangsa Namanya Israel Dari satu bangsa itu Menjadi seluruh umat manusia Termasuk saya dan saudara Jadi kalau pertanyaannya adalah Kenapa Tuhan panggil Abraham Jawabannya adalah Dua Tentang orangnya Itu murni Tuhan Pungkiputusan Kita sulit untuk menyelami Tapi tadi saya bantu kita Untuk lihat Abraham sini Engkau lihat Mengalami Merasakan Dan kemudian engkau katakan Kepada orang lain Engkau mesti tidak diberikan Padahal dia sejak awal Dia belum kenal ini Ini Allah itu seperti apa Tapi mari yang kuliah Sesuai Kedua memang Karena ini ada dalam sebuah konsep besar Yaitu Penyelamatan umat manusia Siapa yang buat manusia ini Berdosa Ya manusia Karena itu Untuk peristiwa keselamatan ini Tuhan sejak awal Mau supaya lihat ini manusia Kamu lihat ini Bagaimana Tuhan yang setia itu Menyertai kita Ketika melihat manusia Jatuh dalam dosa Dia tidak Dia tidak tinggal diam Dia berinisiatif Dalam inisiatif itu Dia panggil duluan Abraham Terus dari satu bang Tuhan itu Saya kapan hari Duduk makan dengan teman-teman Waktu duduk makan Saya bilang Tuhan itu terlalu luar biasa Bayangkan kita ini Dia kasih ada ikan Ada ayam Ada sayur Ada kurus Ada segala macam Untuk keskuat kita pun diri Kita bisa makan Ini beda dengan robot Beda dengan HP Beda dengan semua Disinilah kita melihat Bagaimana sebuah kehendak bebas Tuhan bilang Adam Ingat Semua dalam taman ini Boleh kau makan Ini tidak boleh Hawapung soron tangan begini Tuhan lihat atau tidak Tuhan tahu atau tidak Tahu Tapi Tuhan tidak pukul Dipukul tangan Dengan maksud apa Dia mesti bertanggung jawab Terhadap semua hal Yang dia ambil Sebagai sebuah keputusan Waktu dia sudah jatuh Dalam dosa Tuhan datang tanya Kenapa aku begini Bapak kami Tuhan bikin bapak Kasemakan bapak Terus Tuhan bilang Sekarang keluarlah Dari taman Ada konsekuensi Di balik itu Dalam bahasa masmur Dia bilang Siapakah yang Seperti Tuhan Yang menciptakan kita Hampir sama Semua dia kasih Ibarat motor Gas, rem, ban Dia kasih semua Terus dia bilang Lu bawa sudah Mau bawa yang 180 Silahkan Ban ada dua Kalau kita mau Keluar rumah Dengan satu ban Silahkan Tapi kan ada konsekuensi Disitu Nah itu pertama Kedua Pertanyaannya adalah Kok Abraham ini manusia Yang tadi disebutkan Suami yang tidak setia Bapak yang tidak bertanggung jawab Orang Kok bisa dia Menjadi bapak Semua orang Percaya nih Tidak adakah orang Yang lebih baik Begitu Jadi Jadi saudara-saudara Memang Saya mulai dari teori Tentang keselamatan Teori tentang keselamatan Itu begini Orang-orang pengen Pekabaran Injilong Yang mulai omong Dosa itu Melanggar kehendak Allah Betul kok Pertanyaan kedua adalah Lalu Setiap hari Kita langgar kehendak Allah Berapa kali Kita ini langgar kehendak Allah Berapa kali Satu hari Banyak kok sedikit Oke Terus orang pengen Dilembang begini Anggaplah satu hari Kita bikin dosa tiga Dosa pikiran satu Perkataan satu Perbuatan satu Tiga ya Kalau satu hari tiga Satu bulan berapa Tiga kali tiga puluh hari Sembilan puluh Satu tahun berapa Sembilan puluh kali dua belas bulan Seribu lapam puluh Taruhlah seribu Kalau satu tahun seribu dosa Mari coba kita Kali dan kita Umur sekarang Saya empat puluh empat tahun Kali seribu berarti Empat puluh empat ribu Kak umur berapa sekarang Dua puluh tiga Kali seribu Bisa masuk surga Makin tua Makin berdosa Bapak Kutiapa ini Baru satu hari Tiga Apalagi kalau satu hari Tidak bisa hitung Lanjut lagi Lalu kita baca firman Bilang Upadosa Iyalah Itu dosa banyak Kok dosa sedikit Sedikit tidak Dosa ya dosa Berarti ketika kita Tuhan mau pakai Satu orang Sudah tidak lagi Pada dia Itu sapa Kalau melihat Kita jadi orang Kita jadi orang jahat Maka dia bisa buat kita Untuk menjadi orang Yang merasa lebih baik Dan orang lain Dia suruh kita bikin Jahat Kita Eh Bacan mau Maka dia akan bikin kita Kalau seolah-olah Yang ini rasa dia Lebih baik dari ini Itu juga Iblis Jadi itu sulit Untuk membebaskan diri Hidup Kemudian kita disebut layak Untuk Tuhan pakai Tidak Atau begini Satu saat Ada satu orang Ikuti saya punya Video Tentang Kasih itu Indah Dia telpon saya Cari saya punya Nomor HP Dia telpon saya Pak Pendeta Dia kasih tau Pak Pendeta Saya ini terganggu Dan Pak Pendeta Puhutbah Kenapa Pak bilang Kasih itu indah Kita mesti Mengampuni Segala macam Terus dia bilang gini Saya menikah Baru satu bulan Pak Pendeta Tapi saya ini Pulang rumah Sana ketemu Saya puistri Tidur Dan laki-laki lain Di kami pun tempat tidur Kamar utang Sudua kali Pak Pendeta Saya bilang Bukan dua kali Dia bilang Pak Pendeta Yang Pak tangkap itu Dua kali Yang Pak tidak tau Itu mungkin Ada 30 kali Itu kita tidak tau Jadi Saya tanya Jadi Dia bilang Jadi Pak Cerai Saya akan cerai Saya bilang Hai Kau lu punya dasar Kau mau cerai Dia bilang Pak Kau Alkitab Jum bilang begitu Kecuali karena Sina Terus Saya bilang Oke Kalau begitu Saya omong beberapa hal Habis itu Pulang lu cerai Sudah Saya bilang Dia Pertama Ayat Alkitab Yang bilang Kecuali karena Sina Itu tidak Ditujukan kepada Orang Itu ditujukan kepada Orang-orang yang Tidak mau Diatur Musa bilang begini Tuhan tidak mau Itu percayaan Tapi karena Lu berkerasati Ini Dia belum terganggu Dia belum terganggu Kedua Saya bilang Begini Alkitab Tidak bilang Bahwa Karena dia Subersina Dari Cerai Sudah Alkitab Tidak bilang Begitu Dia belum terganggu Yang ketiga Ini dia terganggu Ketika Saya bicara Tentang Dosa Saya bilang Dia bilang Begini Pak Menurut Pak Bersina Itu apa Pak Menurut Pak Bersina Itu apa Bersina Itu karena Dia kena tangkap Dua kali Bersina Dia diam Saya bilang Alkitab Itu bahkan Menunjukkan Hal yang Lebih ngiriti Tentang Dosa Bersina Bukan Karena Kau Kedapatan Tidur Sama-sama Waktu Kau Baru Melihat Dan Umpan Semua Terus Saya bilang Sudah Saya omong Itu Saya lihat Kau Cere Sudah Beberapa Minggu Kemudian Ditelepon Saya Pak Pendeta Saya Tidak Jadi Cere Eh Kok Itu hari Semua Cere Saya Tidak Kawin Dia Baik Sebab Karena Saya Belum Tentu Lebih Baik Dari Dia Apa Maksud Di Hadapan Manusia Saya Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Pencuri Bisa Orang Masa Pendeta Yang Dipencur Kan Tidak Mungkin Tetapi Dalam Saya Pempikiran Ini Bapak Tidak Tau Jadi Dosa Jangan Diartikan Hanya Sekedar Apa Yang Kelihatan Supaya Di titik Itu Kita Paham Bahwa Tuhan Sampai Panggil Abraham Bukan Karena Dia Baik Bukan Karena Kebaikan Mu Bukan Karena Fasil Lidam Bukan Karena Kecakapan Semua Karena Anugerahnya Kan begitu Dia buat Saya kira itu Yang bisa Saya Sampai Silahkan Yang Dari Sini Ibu Ibu Bapak Bapak Boleh Menyampaikan Sesuatu Orang Tua Ada Yang Mau Bicara Silahkan Maik Ada Disini Terima kasih Pak Pandita Saya Mungkin Agak Keluar Dari Judul Pembacaan Tadi Mungkin Di luar Tetapi Satu Kalimat Yang Bisa Tersambung Dengan Apa Yang Pak Pandita Jelaskan Tadi Bahwa Abraham Itu Adalah Salah Satu Orang Yang Jahat Yang Usir Ismail Tadi Pak Pandita Katakan Bahwa Ini Saya Ada Baca Beberapa Referensi Antara Dari Sebelah Dengan Kita Yang Mengatakan Ishak Ismail Yang Menurut Mereka Ismail Menurut Kita Ishak Yang Mereka Sangat Fokus Disitu Dan Hampir Saya Mengiakan Bahwa Menurut Alkitab Ismail Ismail Itu Diusir Pada Saat Dia Masih Kecil Masih Bayi Oleh Karena Itu Degendong Tadi Pak Pandita Dia Sekitar Umur 16 17 Tahun Sama Seperti Kata Mereka Nah Kalau Umur Itu Apa Maka Patut Itu Degendong Itu Mereka Mengatakan Bahwa Kita Bohong Mengapa Karena Kita Bilang Dalam Alkitab Itu Dalam Alkitab Mengatakan Bahwa Ismail Itu Degendong Dan Ditaruh Satu Tempat Mau Dibuang Is Ibunya Tapi Dengar Dia Menangis Akhirnya Kesih Ya Karena Itu Tidak Mungkin Maka Alkitab Itu Bohong Mana Mungkin Anak Umur 16 17 Tahun Kok Jadi Saya Saya Juga Agak Bukan Agak Memang Bingung Karena Betul Memang Saya Tidak Faham Secara Ini Masalah Alkitab Jadi Saya Baca Baca Pembanding Seperti Itu Ketemu Kebetulan Saya Ketemu Salah Satu Itu Saya Baca Di Alkitab Bahwa Ismail Itu Diusir Tidak Baca Dan Di Satu Tempat Tadi Dibiarkan Oleh Ibunya Ternyata Dia Menangis Anak Umur 16 17 Tahun Merengek Seperti Itu Itu Juga Seperti Saya Mengiyahkan Kata Di Sebelah Bila Itu Tidak Itu Bohong Masa Iya Anak Remaja Merengek Digendong Tidak Mungkin Dan Memang Logika Saya Demikian Mungkin Bisa Digendong Nah Itu Itu Yang Membuat Saya Bingung Pak Pendeta Jadi Saya Mungkin Pada Kesempatan Ini Saya Pengen Untuk Mendapat Penjelasan Detail Supaya Saya Agak Tidak Bingung Begitu Jadi Minta maaf Tadi Sekali Lagi Kalau Saya Tidak Fokus Pertanyaan Pada Pembacaan Tadi Satu Poin Yang Saya Kebetulan Pak Pendeta Tadi Singgung Pak Ismail Itu Dibuang Pada Umur 16 17 Tahun Saya Teringat Yang Masa Lalu Yang Saya Bila Tadi Untuk Tersambahun Pak Pendeta Memberikan Penjelasan Biar Saya Mengerti Terima kasih Terima kasih Mari kita Lihat Kejadian Pasal 16 Hagar Dan Ismail Adapun Sarai Istri Abram Itu Tidak Beranak Yang Punyai Seorang Hamba Perempuan Orang Mesir Hagar Namanya Berkatalah Sarai Kepada Engkau Tahu Tuhan Tidak Memberi Aku Melahirkan Anak Karena Itu Baiklah Hampiri Hambaku Itu Mungkin Oleh Dia Aku Dapat Memperoleh Seorang Anak Dan Abram Mendengarkan Perkataan Sarai Jadi Sarai Istri Abram Itu Mengambil Hagar Hambanya Orang Mesir Itu Yakni Ketika Abram Telah 10 Tahun Tinggal Di Tanah Kanaan Lalu Memberikan Kepadanya Abraham Suaminya Untuk Menjadi Istrinya Abram Menghampiri Hagar Lalu Mengandunglah Perempuan Itu Ketika Hagar Tahu Bahwa Ia Mengandung Maka Ia Memandang Rendah Akan Nyonya Itu Lalu Berkatalah Sarai Kepada Abraham Penghinaan Yang Terlaku Derita Ini Adalah Tanggung Jawab Aku Yang Memberikan Hambaku Kepangku Tetapi Baru Saja Ia Tahu Bahwa Ia Mengandung Ia Memandang Rendah Akan Aku Tuhan Kiranya Yang Menjadi Hakim Antara Aku Dan Engkau Kata Abraham Kepada Sarai Hambang Itu Dibawa Kekuasaan Mu Perbuatlah Kepadanya Apa Yang Kau Pandang Baik Lalu Sarai Menindas Hagar Sehingga Ia Lari Meninggalkannya Lalu Malaikat Tuhan Menjumpainya Dekat Suatu Mata Air Di Padang Gurun Yakni Dekat Mata Air Di Jalan Kesur Katanya Hagar Hamba Sarai Dari Manakah Datangnya Datangmu Dan Kemanakah Pergimu Jawabnya Aku Lari Meninggalkan Sarai Nyonyaku Lalu Kata Malaikat Tuhan Kepadanya Kembalilah Kepadanya Nyonyamu Biarkanlah Engkau Ditindas Dibawa Kekuasaannya Lagi Kata Malaikat Tuhan Itu Kepadanya Aku Akan Membuat Sangat Banyak Keturunan Mu Sehingga Tidak Dapat Dihitung Karena Banyaknya Selanjutnya Kata Malaikat Tuhan Itu Kepadanya Engkau Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Akan Menamanya Ismail Sebab Tuhan Telah Mendengar Tentang Penindasan Atasmu Itu Seorang Laki Laki Yang Lakunya Seperti Keledai Liar Demikian Nanti Anak Itu Tangannya Tangannya Akan Melawan Tiap-tiap Orang Tangan Tiap-tiap Orang Akan Melawan Dia Dan Di Tempat Kediamannya Akan Menentang Semua Saudaranya Kemudian Hagar Menamakan Tuhan Yang Telah Berfirman Kepadanya Itu Dengan Sebutan Engkau Lelrui Sebab Katanya Bukankah Disini Kulihat Dia Yang Telah Melihat Aku Sebab Itu Sumur Tadi Disebutkan Orang Sumur Lahirui Letaknya Antara Kades Dan Berel Lalu Hagar Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Bagi Abraham Dan Abraham Menamai Anak Yang Dilahirkan Hagar Ismail Abraham Berumur 86 Tahun Ketika Hagar Melahirkan Ismail Ini 86 Tahun Ini Pembacaan Tadi Abraham 99 Tahun Ini Pas Yang Ini Sebelum Ini Sapa Lahir Ini Jadi Sebenarnya Kita bisa Dari Sini Saja Kita bisa Lihat Dia Punya Jarak Karena Baru Lahir Itu Kan Belum Langsung Dibuang Di 86 Tahun Sementara Abraham Waktu Itu 99 Tahun Dan Saya Kira Ini Sudah Bisa Memberi Jawab Terhadap Nah Saudara Saudara Kita Kembali Kepada Pernyataan Itu Untuk Soal Umurnya Tapi Yang Menarik Disini Saudara Dalah Bahwa Don Di Sebelah Omong Begitu Bahwa Ismail Bukan Ishak Kita Pun Ishak Bukan Ismail Lalu Ini Bagaimana Sebenarnya Saya Ingin Mengatakan Bahwa Begini Kapan Si Itu Dom Punya Buku Ada Dom Buku Ada Kapan Kalau Kita Bicara Tentang Dom Punya Agama Dom Punya Rasul Itu Kira-kira 600 Tahun Setelah Yesus Ada Baru Beliau Ada Sangat Tidak Mungkin Dom Buku Mendahului Kita Sangat Tidak Mungkin Itu Pertama Tapi Yang Kedua Ini Penting Terlalu Penting Saya Bicara Dua Hal Yang Penting Saya Baca Ditulis Oleh Denny JA Dia Bicara Tentang Sebelas Pergeseran Budaya Di era Google Salah Satu Salah Satu Yang Menjadi Pergeseran Itu Adalah Dua Agama Paling Besar Meyakini Dua Hal Yang Berbeda Apa Yang Berbeda Agama Yang Satu Mengatakan Yesus Itu Tuhan Yesus Itu Tidak Mati Diselip Dia Digantikan Sementara Dikita Punya Percaya Bahwa Yesus Mati Kalau Ada Dua Hal Yang Sangat Berbeda Seperti Itu Maka Sudah Pasti Satu Harus Salah Satu Harus Benar Tidak Bisa Dua Benar Tidak Bisa Dua Benar Karena Satu Bilang Mati Satu Bilang Digantikan Tidak Bisa Dua Dua Benar Itu Dua Yang Kedua Satu Saat Saya KKR Di Madura Saya Diperadabkan Pada Sebuah Sebuah Tantangan Menarik Boleh Sebut Nama Yesus Kok Tidak Boleh Sebut Nama Yesus Kok Tidak Saya Singkat Waktu Kembali Kupang Saya Bicara Yang Satu Dua Orang Saya Bicara Tentang Kenapa Tidak Sebut Saja Isya Al-Masih Kenapa Sebut Begitu Karena Itu Ada Al-Quran Segala Macam Saya Ingat Persis Waktu Itu Saya Telepon Sepu Istri Mama Saya Boleh Kau Tidak Sebut Nama Yesus Kristus Sepu Istri Jawab Saya Begini Bapak Sebut Saja Kalau Kemudian Bapak Harus Mati Karena Menyebut Nama Itu Anggaplah Itu Sebuah Konsekuensi Dari Pilihan Dalam Kita Pung Hidup Lantas Saya Membangun Pikiran Begini Yesus Kristus Yang Ada Di Al-Kitab Itu Berbeda Dengan Isa Al-Masih Yang Ada Di Al-Quran Dimana Dia Pembeda Saya Anggap Saya Percaya Dia Tuhan Yesus Kristus Tapi Isa Al-Masih Orang Tidak Pernah Anggap Dia Tuhan Dia Hanya Seorang Nabi Biasa Bagaimana Saya Diminta Untuk Kemudian Percaya Kepada Sesuatu Yang Orang Tidak Percaya Sama Seperti Yang Saya Percaya Bagi Saya Itu Dua Hal Yang Beda Dengan Demikian Kembali Kepada Apa Yang Beliau Sampaikan Saya Ingin Sampaikan Begini Bahwa Dong Pumbuku Mau Tulis Yang Semirip Apapun Dengan Kita Kita Berbeda Supaya Kita Hanya Fokus Pada Kita Punya Kalau Tidak Nanti Kita Ini Yang Dong Punya Bila Begini Kita Bila Begini Fokus Saja Yang Kita Punya Sebab Lain Kalau Kita Tidak Fokus Kita Punya Hanya Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Pertama Adalah Kan Ini Kan Pasti Kita Membanding Bandingkan Nah Di Tengah Membanding Bandingkan Kita Pakai Contoh Satu Orang Suami Kalau Dia Sesempat Banding Dia Orang Lain Yang Dia Cari Itu Kekurangan Yang Dia Cari Itu Yang Kekurangan Ini Ibu Ini Baik Pendiam Dia Tepuk Istri Kita Bersatu Kata Jadi Mulai Sampaikan Karena Itu Ada Pembanding Itu Kemungkinan Pertama Kemungkinan Yang Kedua Kita Akan Sulit Untuk Berjalan Lebih Jauh Karena Kita Selalu Diperadabkan Pada Pertanyaan Pertanyaan Yang Sangat Berbeda Makanya Waktu Di Madura Saya Amin Keputusan Yesus Kristus Itu Berbeda Dengan Isa Al-Masih Yang Tertulis Supaya Saya Fokus Di Yang Saya Percaya Dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Karena Yang Dertulis Disitu Tidak Pernah Anggap Dia Tuhan Dan Juru Selamat Apalagi Dalam Perkembangannya Mereka Tidak Pernah Meyakini Bahwa Yesus Mati Yesus Hanya Digantikan Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Berbicara Tentang Pertumbuhan Di Gereja Kami Saya Biang Orang Yang Susah Bertumbuh Itu Adalah Mereka Yang Suka Pindah Pindah Gereja Ini Hari Besok Di GSJA Lusa Di GBI Oh Itu Nanti Susah Bertumbuh Karena Dia Hanya Berhadapan Pada Pertanyaan Baptis Mana Yang Betul Menyembah Seperti Apa Yang Benar Kita Akan Menghabiskan Waktu Disitu Lebih Banyak Apa Saya Tidak Bermaksud Untuk Mengatakan Kita Tidak Boleh Mengkritisi Sesuatu Saya Kritik Kritik Tekst Kritik Historis Tapi Orang Yang Misalnya Dia Ini Hari Ada Banyak Jemaat Gemit Ini Hari Dia Geri Jadi Muria Nanti Semang Tersiang Dia Geri Jadi GBI Mana Itu Kita Kepal Sakit Nanti Kita Akan Membiasakan Waktu Di Soal Yang Seperti Itu Dan Saya Kira Itu Cukup Berat Untuk Kita Bertumbuh Perjalanan Bersama Tuhan Adalah Sebuah Pertanyaan Apa Maksudnya Saya Pake Contoh Saya Pake Contoh Itu Begini Nuh Bikin Batra Dia Tidak Bertanya Padahal Harusnya Dia Bertanya Kok Laut Dimana Begitu Habis Itu Nuh Nanti Ingat Bikin Dia Bertingkat Tingkat Dia Tidak Tanya Nuh Nanti Bikin Kamar Banyak Banyak Dia Tanya Nanti Ketika Air Mulai Naik Semua Saya Mengerti Sekarang Kenapa Tuhan Suruh Saya Buat Ini Waktu Tuhan Izinkan Ini Binatang Binatang Mulai Masuk Baru Dia Bilang Sekarang Saya Tahu Kenapa Kita Mesti Bertingkat Tingkat Bayangkat Kalau Saya Kamar Begini Di Sebelah Kandam Babi Dia Mulai Mengerti Maksud Tuhan Di Dalam Proses Itu Waktu Suruh Buat Kamar Kamar Tahu Cukup Setelah Singa Masuk Harimau Masuk Ular Masuk Memang Harus Kamar Kamar Kalau Saya Kamar Yang Lebah Keluar Saya Sumpah Bangka Kirikan Itu Pun Yang Dialami Oleh Yusuf Ketika Dipung Saudara Tunduk Sempat Di Benjangan Bukan Kamu Yang Menyuruh Aku Tapi Tuhan Yang Menempatkan Aku Itu Prosesnya Cukup Panjang Dia Ambil Sebuah Kesimpulan Tentang Nah Kenapa Tadi Saya Minta Kita Fokus Kepada Apa Yang Kita Iman Jawabannya Adalah Begini Presiden Indonesia Ini Siapa Jokowi Kalau Saya Tanya Saudara Tahu Dari Mana Televisi Koran Radio Baca Dia Punya Biografi Segala Macam Berdasarkan Pengetahuan Ini Coba Sekarang Kita Pergi Ke Istana Negara Kira Kira Kita Bisa Tetemu Pak Jokowi Koto Pas Sampai Pas Pampres Sampai Sampai Saya Menobek Dari Mana Dari Kupung Datang Untuk Pulang Padahal Kita Tahu Tentang Dia Lalu Kenapa Jokowi Punya Istri Dan Anak Tidak Di Interregasi Begitu Kenapa Jokowi Istri Anak Menurut Saudara Jokowi Istri Anak Istana Negara Ditanya Begitu Oleh Pas Pampres Ketidak Kenapa Tidak Ditanya Tapi Saya Ditanya Jawabannya Ringan Saja Karena Mereka Bukan Sekedar Tahu Tentang Jokowi Tapi Dorang Punya Relasi Dengan Jokowi Relasi Itu Yang Memungkinkan Dorang Memahami Sesuatu Yang Lebih Dari Perjalanan Hidup Bersama Sama Kalau Saya Saya Kan Hanya Tahu Saja Karena Baca Dia Punya Buku Segala Macam Itu Di Titik Yang Paling Tinggi Dia Persis Seperti Doa Doa Bukan Kata Kata Doa Relasi Banyak Orang Berdoa Berkata Kata Bukan Relasi Kalau Saya Dengan Adik Ini Kami Dua Kenal Baik Kami Dua Punya Relasi Saya Jalan Kaki Dia Naik Motor Ketemu Saya Di Jalan Tanpa Saya Minta Dia Berhenti Karena Kami Dua Punya Relasi Tapi Kami Dua Tidak Kenal Tidak Punya Hubungan Tidak Ada Relasi Saya Jalan Kaki Dia Naik Motor Ketemu Saya Di Jalan Dia Berhenti Juga Jadi Relasi Itu Paling Penting Bagaimana Relasi Itu Fokus Fokus Kita Boleh Belajar Semua Hal Tapi Hal Yang Menyangkut Dengan Iman Kita Mesti Putus Fokus Saya Kira Itu Dari Sebelah Silahkan Ibu Ibu Domba Dan Besar Besar Disini Silahkan Ibu Pendeta Jangan Biar Yang Silahkan Mama Maik So Ada Disitu Terjadilah Maka Jadilah Silahkan Salam Ya saya Hanya Mau Menyampaikan Beberapa Hal Yang Tentunya Berhubungan Dengan Bahan Atau Perenungan Yang sudah Bapak Pendeta Sampaikan Dalam Kaitan Dengan Penyegaran Dan Juga Membangkitkan Semangat Kaum Bapak Di Jemaat Muriali Libah Ini yang menjadi Fokus Dari Pikiran Saya Sungguh Yang pertama Sungguh Saya Dan Tentu Kami Semua Bersyukur Dengan Pelayanan Yang terjadi Pada Hari Ini Bersama Dengan UPP Dan BP Kaum Bapak Muriali Libah Dapat Menghadirkan Bapak Pendeta Yandi Banobe Untuk Bisa Membawakan PA Bagi kita Dengan Materi-Materi Yang begitu Menyegarkan Dan Harapan Besar Dari saya Sebagai Salah satu Pelayan disini Tentunya Juga dengan Mama Pendeta Jen Bahwa Kehadiran Pak Pendeta Yandi Dan Pelayanan PA Pada Malam Ini Terutama Sungguh Bisa Menjadi Berkat Dan Menjadi Sebuah Dorongan Motivasi Untuk Kaum Bapak Jemaat Muriali Libah Bisa Lebih Bersemangat Bisa Lebih Membangun Satu Pola Pemahaman Pola Pikir Yang Baru Seperti Abraham Yang menjadi Abraham Terhadap Pelayanan Kaum Bapak Di Jemaat Muriali Libah Itu Yang Paling Utama Karena Itulah Sesungguhnya Yang Saya Lihat Secara Tersirat Dari Tujuan Dari PA Dengan Menghadirkan Bapak Pendeta Yandi Menobel Disini Sehingga Pada Hari-hari Yang Akan Datang Dalam Pelayanan Pelayanan Kaum Bapak Apapun Itu Program Program Kaum Bapak Walaupun Bapak Pendeta Yandi Tidak Ada Tetapi Kehadiran Kita Akan Semakin Baik Amin Bapak Amin Ya Puji Tuhan Saya Catat Yang Bilang Amin Ya Tentunya Ada Hal-Hal Yang Patut Direnungkan Dengan Sungguh Oleh Kita Sekalian Mengikuti PASAD Ini Dalam Materi Yang Ada Yaitu Bahwa Yang Pertama Allah Membuat Perjanjian Kasih Karunia Itu Dengan Abraham Bukan Dengan Sarah Bapak Bapak Perlu Merenungkan Saya Sangat Senang Sekali Dua Pertanyaan Kritis Yang Bisa Membuka Wawasan Dalam Alkitab Bagi Kita Semua Tetapi Mari Kita Melihat Allah Membuat Perjanjian Kasih Karunia Itu Dengan Abraham Dengan Kepala Keluarga Dengan Bapak Suami Ayah Dari Keluarga Abraham Dan Sarah Bukan Dengan Istri Atau Dengan Anak Anak Itu Berarti Bahwa Bapak Bapak Lah Yang Allah Rindu Untuk Memakai Menjadi Berkat Keterunan Keterunan Bapak Bahkan Kalau bisa Sampai Tujuh Turunan Kedepan Bapak 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 Dalam Keluarga Itu Adalah Imam Kepala Penuntun Teladan Bagi Keluarga Karena Itu Maka Mulai Kedepan Kita Renungkan Jangan Lagi Memakai Alasan Sibuk Memang Benar Disini Sebagian Besar Itu ASN Semua Diikat Dengan Waktu Kerja Tetapi Janganlah Alasan Sibuk Itu Kemudian Menjauhkan Kita Dari Persekutuan Kalau Sibuk Betul Ya Puji Tuhan Tetapi Kalau Ada Di rumah Terus Sibuk Ya Itu Yang Perlu Direnungkan Dan Dibaharui Kembali Dari Abraham Menjadi Abraham Yang Kedua Tadi Bapak Pendeta Katakan Bahwa Bapak Bapak Itu Atau Kau Laki Laki Lebih Suka Yang Berat Berat Mama Bagian Ringan Atau Dengan Kata Lain Superior Itu Bagian Laki Laki Inferior Itu Bagian Perempuan Tetapi Menurut Saya Kalau Dalam Hubungan Atau Membangun Hubungan Dengan Tuhan Membangun Hubungan Dan Relasi Dengan Tuhan Tidak Ada Superior Dan Inferior Amin 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 Lagi Jadi Tidak Ada Superior Dan Inferior Kalau Kita Bawa Itu Dalam Persyukutuan Dengan Tuhan Kalau Di Luar Mungkin Dalam Rumah Mungkin Tapi Dengan Tuhan Itu Harus Dibuang Jauh Jauh Karena Apa Karena Semua Kita Butuh Tuhan Semua Kita Punya Kelemahan Semua Kita Harus Bersandar Pada Tuhan Minta Maaf Bapak Tapi Beberapa Waktu Lalu Kita Pertemuan Klasis Kota Kupang Timur Ada Di Muat Data Dalam Masa Pandemi Ini Kematian Terbesar Dalam Klasis Kota Kupang Timur Artinya Dari Jumlah Yang Dahulu Dan Jumlah Yang Sekarang Yang Menurun Banyak Itu Bapak Bapak Trenungkan Ini Kenapa Bapak Bapak Pun Jumlah Menyusut Itu Berarti Bahwa Angka Kematian Itu Lebih Tinggi Di Kaung Laki Laki Kenapa Karena Beban Hidup Karena Apa Tantangan Hidup Karena Tanggung Jawab Di Pundak Terlalu Berat Karena Itu Kalau Bapak Bapak Tidak Dekat Dengan Bersyuk Tuhan Tidak Bersandar Pada Tuhan Dan Tidak Terus Membawa Hidup Pribadi Keluarga Dengan Tuhan Maka Sedikit Tantangan Jatuh Seperti Pohon Yang Tinggi Tetapi Di Dalamnya Lubang Itu Orang Bilang Semut Semakan Di Dalam Karena Itu Jangan Pernah Kita Menjauhkan Diri Dari Persekut Tuhan Tetapi Kita Buang Semua Pemahaman Yang Salah Pada Kali Yang Lalu Dan Kedepan Mari Kita Lebih Saling Mendukung Saling Menopang Saling Membangun Semangat Untuk Pelayanan Bapak Murial Liba Bisa Lebih Baik Dan Lebih Menyukacitakan Tuhan Baik Mungkin Untuk Saya Dalam PA Malam Ini Saya Hanya Penegasan Saja Tetapi Saya Ingin Menambahkan Sedikit Dari Pertanyaan Bapak Ju Tadi Bapak Pendeta Sudah Fokus Pada Fokus Pada Ajaran Kita Saya Ingin Menambahkan Sedikit Memang Terlalu Banyak Hal Dalam Alkitab Ini Yang Akan Menjadi Pertanyaan Bagi Saudara Saudara Kita Karena Itu Kalau Kita Mau Terpengaruh Dan Terbawa Pasti Tidak Akan Selesai Bahkan Sampai Saat Ini Pun Iman Kita Agama Kita Selalu Menjadi Sasaran Kalau Bapak Melihat Facebook Youtube Menyerikan Bahkan Ada Yang Bilang Itu Ada Jin Tergantung Di Salib Tetapi Untuk Apa Kita Mau Peduli Dengan Mereka Mari Kita Bangun Iman Dan Persekutuan Dengan Sungguh Kalau Soal Umur Kalau Soal Umur Perhitungan Pada Masa Abraham Adam Zaman PL Itu Bisa Saja Berbeda Dengan Perhitungan Umur Pada Zaman Sekarang Kalau Kita Lihat Usia-usia Nabi-nabi Orang-orang Dalam Perjanjian Lama Itu Kalau Set Itu Dia Bisa Berumur Dalam Kejadian 5 Ayat 6 Sampai 8 Adam Itu Dia Berumur 930 Tahun Dan Enos Itu 905 Tahun Kejadian 5 Ayat 9 Sampai 11 Kalau Kita Bawa Pada Hitungan Pada Masa Sekarang Itu Tentu Tidak Mungkin Karena Itu Maka Ada Juga Ahli Alkitab Yang Membuat Penafsiran Usia Usia Atau Umur Pada Zaman Perjadian Lama Perhitungan Yang Mungkin Berbeda Dengan Perhitungan Kita Karena Itu Mungkin Pula Yang Terjadi Pada Ismail Yang Ditaruh Di Pundak Hagar Oleh Abraham Untuk Lari Dari Sarah Ya Mungkin Itu Sedikit Tambahan Dari Saya Tetapi Saya Setuju Pak Yandi Kita Fokus Pada Iman Dan Ajaran Kita Dalam Alkitab Mungkin Itu Saja Dari Saya Tuhan Yesus Memberkati Salam Salam Terima Kasih Banyak Pertama Kembali Itu Kalau Kita Lihat Kisah Pasal 21 Saya Lihat Kisah Pasal 21 Ketika Abraham Mengusir Hagar Dan Ismail Kisah Itu Tertulis Kalau Kita Baca Itu Ketika Melihat Ishak Bermain Dengan Ismail Bermain Itu Pasti Subukan Anak Yang Masih Kecil Dia Pasih Sudah Besar Siap Oh Iya Tapi Kalau Kita Pakai Perhitungan Yang Tadi Ibu Pendeta Bilang Menarik Karena Kalau Hidup Bisa Sampai 900 Tahun Itu 17 Tahun Kecil Kalau Bisa Hidup Sampai Sejauh Itu 17 Tahun Kecil Sekali Itu Karena Bayangkan Hidup 700 Tahun 800 Ini Ya Mungkin Itu Logikanya Oke Ya Ya Sekiranya Itu Dia Punya Apa Ya Nanti Saya Kasih Silahkan Silahkan Bapak Yang Angkat Tahun Silahkan Bapak Bapak Terima Kasih Bapak Pendeta Saya Ingin Mau Bertanya Satu Pertanyaan Begini Ketika Tuhan Allah Panggil Abraham Dan Suruh Dia Keluar Apa Kepada Saat itu Abraham Tahu Tuhan Allah Atau Dia Belum Tahu Tapi Dia Ikut Saya Kira-kira Kerman Terima kasih Saya Kira Untuk Jawab Ini Kita Baca Pasal 12 Pasal 17 Jelas Akulah Tuhan Alam Dia Tuhan Bilang Begitu Jadi Itu Berarti Tuhan Bukan Saja Memanggil Tapi Memperkenalkan Diri Supaya Abraham Tahu Siapa Yang Memanggil Dia Kalau Kita Baca Pasal 17 Tadi Kita Lihat Dia Bilang Akulah Tuhan Alam Yang Ini Ini Akulah Tuhan Alam Jadi Sekaligus Jadi Itu Membuat Dia Menjadi Tahu Siapa Yang Memanggil Dia Kerua Sekiranya Itu Silahkan Baik Terima kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Nama Saya Elias Arteuf Saya Hanya Mengomentari Saja Diskusi Kita Malam Hari Ini Diskusi Kita Malam Hari Ini Atau Pemahaman Alkitab Malam Hari Ini Dia Bermain Dalam Dua Area Kiri Kiri Area Ke Kiri Tidak Bertanggung Jawab Wilayah Wilayah Abram Area Ke Kanan Bertanggung Jawab Wilayah Abraham Ketika Abram Mau Menjadi Abraham Dia Berada Di Titik Nol Dulu Dia Mengosongkan Dirinya Untuk Menerima Apa Kata Tuhan Kalau Tidak Mengosongkan Diri Bagaimana Tuhan Bisa Hadir Dalam Dirinya Karena Itu Nilai Membangun Relasi Dengan Tuhan Seperti Yang Baru Saja Disampaikan Perlu Membangun Relasi Itu Ya Merebut Merebut Hati Tuhan Membangun Relasi Dengan Tuhan Itu Sama Dengan Bagaimana Kita Merebut Hati Tuhan Ya Merebut Hati Tuhan Mengosongkan Diri Dan Mau Memberi Diri Untuk Apa Yang Tuhan Mau Pada Kita Itu Pertama Yang Kedua Saya Senang Dengan Tadi Disampaikan Mama Pendeta Vivi Kami Bapak Ini Kadang Sibuk Saya Tadi Hadir Juga Karena Diajak Bapak Bapak Herman Saya Kebetulan Bapak Istri Olahraga Dulu Di Sana Di Eltari Nanti Sebentar Saya Akan Ikut Tapi Masih Olahraga Istri Mau Kemelikan Jantungnya Yang Rusak Sedikit Tidak Setia Area Kiri Setia Area Kanan Dua Area Ini Bermain Bermain Saya Misalnya Yang Sibuk Dan Harus Urus Istri Lagi Ketika Pak Herman Membangun Relasi Den Saya Mari Kita Pergi Kesana Karena Ada Pak Yandri Manobe Hadir Saya Tahu Tapi Sementara Saya Jam 8 Baru Ke Gereja Untuk Ada Ada Kegiatan Dengan Ibu Ibu Pendeta Mama Jain Mampu Merebut Hati Saya Membangun Relasi Dengan Saya Saya Akhirnya Mengambil Sikap Untuk Hadir Juga Bersama Sama Pada Malam Hari Itu Artinya Apa Ketika Kita Mampu Membangun Relasi Dengan Orang Lain Mampu Merebut Hatinya Apakah Kaum Bapak Pengurus Kaum Bapak Atau Apakah Pendeta Atau Apakah Kita Dengan Relasi Dengan Sesama Kalau Kita Mampu Merebut Hati Orang Lain Pendeta Berkunjung Ke Rumah Jemaat Kaum Bapak Selalu Mengajak Kalau Mampu Merebut Hati Orang Lain Mampu Membangun Relasi Pasti Kita Akan Secara Bersama Sama Melakukan Sesuatu Demikian Yang Dapat Saya Komentari Baik Terima Kasih Sekira Untuk Yang Pertama Sangat Berkaitan Dengan Bahasa Perjanjian Barunya Adalah Lahir Baru Engkau Harus Lahir Baru Abraham Masa Lalu Abraham Masa Depan Nah Dia Butuh Lahir Nikodemus Ketika Datang Sejumlah Pertanyaan Tentang Yesus Yesus Engkau Harus Dilahirkan Kembali Dulu Untuk Memahami Dengan Baik Sesuatu Yang Tuhan Mau Kerjakan Kalau Tidak Nanti Pempikiran Terlalu Terbatas Sehingga Dalam Posisi Lahir Baru Itulah Tuhan Sebenarnya Ingin Kasih Tahu Supaya Engkau Pun Cara Berpikir Berubah Cara Karena Pertobatan Itu Dimulai Tindakan Karena Begini 31 Desember Itu Kita Biasa Masuk Bikin Lampu Agak Sedikit Teridup Baca Puisi Musik Kecil Kecil Baru Suruh Kita Tulis Meman Dosa Yang Mau Tinggal Bersama Tahun Lama Karena Kita Mau Masuk Tahun Baru Separu Menangis Bertulis Pulang Bakar Ternyata Minggu Kedua Bulan Januari Dia Gila Ulang Karena Dia Langsung Berusaha Tahan Diri Padahal Disini Pertobatan Itu Harus Pertobatan Cara Berpikir Duluan Cara Berpikir Membentuk Perilaku Membentuk Kebiasaan Membentuk Budaya Membentuk Karakter Jadi Pertobatan Mesti Dari Sini Kalau Saya Bila Bapak Ini Baik Dia Mau Jahat Kermanapun Saya Bila Baik Kalau Bila Bapak Tidak Baik Bapak Tuhan Bila Dia Baik Kermanapun Saya Lihat Begitu T Jadi Ini Mesti Duluan Itu Pertama Kedua Saya Bawa Materi Di Pertemuan Raya Kaum Bapak Sinode Tahun Berapa Minta Saya Bawa Materi Pertanyaan Terlalu Banyak Saya Catat Itu Satu Setengah Lembar HVS Terus Waktu Mau Jawab Saya Jawab Begini Ini Pertanyaan Saya Mau Jawaban Gampang Kecil Gampang Sedikit Tertantang Saya Pung Kalimat Kenapa Bapak Pendeta Bila Gampang Saya Bila Begini Bapak Waktu Bapak Itu Menikah Bapak Bukan Saja Dinobatkan Jadi Suami Bapak Ini Jadi Imam Dalam Keluarga Saya Mau Tanya Bapak Fungsi Imam Dalam Keluarga Ada Jalan Kok Tidak Kalau Fungsi Imam Dalam Keluarga Jalan Maka Ini Pertanyaan Semua Tidak Ada Kok Bapak Pertanya Apa Gereja Buat Apa Yang Sinode Buat Apa Yang Gereja Buat Tapi Kalau Fungsi Imam Dalam Keluarga Bapak Don Jalankan Mungkin Satu Saat Gereja Akan Dapat Nota Dari Bapak Don Minta Maaf Kami Tidak Terima Ibadah Rumah Tangan Di Kampur Rumah Kenapa Karena Kami Setiap Hari Ibadah Saya Yang Pimpin Tapi Karena Bapak Tidak Melaksanakan Itu Makanya Bapak Tanya Apa Yang Gereja Buat Apa Yang Sinode Buat Tapi Kalau Kita Jalankan Itu Selesai Berikut Ibadah Tuh Kotong Harus Taruh Di Otak Dia Penting Tadi Duduk Bercerita Dan Beliau Saya Bila Begini Boleh Kita Jawab Kalau Sebentar Pulang Dari Sini Kita Lupa HP Menurut Saudara Kita Ambil Kok Tidak Pas Sampir Rumah Begini Lupa HP Kenapa Kok Tidak Lepas Kok Koster Dapat Sudah Kenapa Kok Kembali Ambil Karena Apa Mahal Penting Coba Sebentar Pulang Dari Sini Lupa Tisu Yang Sudah Dipakai Yang Sudah Lupa Buang Di Tampak Sampai Datang Ame Kok Tidak Kenapa Tidak Datang Ame Kan Dia Tidak Penting Apa Yang Saya Katakan Kalau Sesuatu Penting Dalam Hidup Kita Sesulit Apapun Kita Akan Menemukan Jalan Tapi Kalau Sesuatu Tidak Penting Dalam Hidup Kita Segampang Apapun Yang Kita Temukan Itu Alasan Pasti Alasan Bapak Kenapa Tidak Pibad Sebenarnya Sepi Tapi Tapi Sesuatu Kalau Kita Tahu Dia Penting Itu Biar Kita Kita Sulap Mati Mau Masuk Rumah HP Kok Tumpun Balai Motor Langsung Telepon Koster Koster Lihat Sepu HP Dulu Lihat Di mana Pokoknya Lihat Itu Bangku Mama Tadi Dudu Di Bangku Mana Pokoknya Si Mau Bangku Saya Duduk Kami Mulia Kita Agresif Ketika Kita Tahu Itu Biaran Penting Biasanya Kalau Kita Tidak Tahu Kalau Kita Tahu Tahu Itu Bab Tua Yang Telepon Bab Tua Yang Kas Tahu Bila Sudah Mama Dempah Itu Ketiga Ada Satu Hal Yang Penting Terlalu Penting Ingat Bahwa Pandeta Atau Siapapun Itu Dia Hanya Bisa Menyampaikan Yang Merubah Orang Sebenarnya Bukan Pandeta Roh Kudus Yang Merubah Tidak Akan Ada Manusia Bikin Tobat Manusia Tidak Ada Yang Menobatkan Orang Itu Adalah Roh Kudus Supaya Pandeta Tidak Ada Jasa Disitu Karena Ada Banyak Orang Tua Tidak Datang Ibadat Kau Bapak Terus Dia Datang Kenapa Datang Ais Mam Tua Telepon Datang Tapi Sesungguhnya Dia Tidak Datang Karena Mam Tua Telepon Salah Akhirnya Dia Datang Tidak Datang Sesungguhnya Saya Bawa PA Di Gereja Silo Naik Kotek Botong PA Terus Tiba Tiba Ada Satu Orang Tua Dia Bawa Bicara Dia Bikin Pak Pendeta Saya Butuh Perkenalkan Diri Saya Setelah Disebut Nama Dikas Tau Tugas Hari-hari Saya Polisi Terus Di Rayon Saya Penatua Saya Mau Minta Pak Tolong Tanggapan Dulu Buat Saya Kenapa Jemaat Di Rayon Di Mana Saya Melayani Itu Bapak Judi Mabok Dan Pemalas Gerija Di Mata Biji Mabok Polisi Sebagai Polisi Saya Terganggu Sebagai Penatua Karena Itu Jemaat Saya Sangat Terganggu Bapak Bisa Men Sedikit Saya Senyum Waktu Saya Senyum Saya Pertanyaan Terlalu Remeh Sampai Bapak Senyum Saya Senyum Ini Karena Saya Yakin Ada Satu Hal Yang Bapak Tidak Pernah Lakukan Dia Tanya Apa Saya Tanya Dia Bapak Bapak Kenal Itu Orang Yang Duduk Main Judi Disitu Minum Mabok Jemaat Berarti Bapak Tau Dipu Nama Saya Mau Tanya Ada Berapa Kali Bapak Berdiam Diri Menghadap Tuhan Dan Sebut Dipu Nama Satu Satu Bapak Pernah Lakukan Itu Ini Orang Tua Dipu Hermata Terduduk Beberapa Bulan Kemudian Diketum Saya Dipu Tahu Bapak Pendeta Terima Kasih Benar Dia Berdoa Menyebutkan Nama Nama Itu Orang Ketika Waktu Tuhan Datang Itu Selesai Dan Cara Tuhan Kita pun Tugas Itu Berdoa Supaya Ketika Datang Betul Betul Kita Hadir Sebagai Orang Yang Tuhan Tapi Saya Pakai Tadi Antara Penting Dan Tidak Penting Ibadah Itu Penting Koto Mokar Mana Pun Saya Hot Di Kampung Saya Begini Ini Pembagian Bantuan Tune Langsung Ini Jam Berapa Besok Jam Sembilan Nanti Pisan Jam Berapa Setengah Tujuh Bapak Kenapa Tempo Tempo Jam Sembilan Hai Bapak Nanti Barangkul Kita Kita Rasa Dia Penting Dia But Tujuh Terus Kita Manusia Nuju Satu Gereja Disini Biasa Jam Berapa Jam Delapan Ini Bapak Mama Susiap Habis Susiap Bagus Bagus Susiap Tapi Belum Datang Nanti Bapak Mama Kok Jam Lapan Kenapa Belum Ada Orang Kok Bapak Yang Orang Sudah Orang Mana Kita Ini Terlalu Batas Ibu Orang Masing-masing Terasa Itu Kita Pun Tentangan Tentangan Masa Gini Tapi Dalam Kaitan Itu Semua Bata Yang Sampaikan Begini Kekristianan Di Indonesia Itu Masuk Dalam Struktur Berbangsa Dan Bernegara Di Negara Lentukan Agama Tidak Masuk Dalam Struktur Berbangsa Bernegara Kita Mau Ada Agama Tidak Agama Orang Tidak Penting Tapi Di Indonesia Agama Masuk Sistem Berbangsa Bernegara Mau Jadi Guru Mesti Ada Agama Mau Jadi Pendeta Mesti Ada Agama Jadi Polisi Mesti Agama Akhirnya Semua Orang Bisa Beragama Tapi Belum Tentu Beriman Karena Tuntutannya Mesti Ada Agama Karena Itu Kita Bisa Lihat Klasifikasinya Saya Membedakan Dia Dalam Tiga Pertama Beragama Tapi Tidak Beriman Kristen Di Indonesia Bisa Dibawa Penjajah Apalagi NTT Penjajah Yang Bawa Pendekatannya Paternalistik Feodal Kita Hari Minggu Sekolah Minggu Anak Tanya Kok Sekolah Minggu Buat Apa Anak Kecil Saya Omong Lu Tanya Lagi Tidak Memberi Jawaban Pendekatannya Feodal Paternalistik Akhirnya Orang Berdiri Terus Silam Air Karena Sapa Kristen Bayangkan Pendasarannya Bermasalah Ini tingkat Paling rendah Ada Agama Tapi Tidak Ada Iman Kedua Bertobat Tapi Tidak Berbuah Banyak Orang Bertobat Tapi Tidak Berbuah Orang Yang Bertobat Tapi Tidak Berbuah Itu Cek Di Ibadah Manapun Kesempatan Nanti Untuk Dia Bercerita Atau Bersaksi Dan Dia Bangun Dia Bilang Waktu Tahun 1970 Pindah Lepi Ibadah Ulang Waktu Tahun 1970 Pindah 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 Waktu 1970 Satu Saat Dia Berbangun Orang 1970 Syum Karena Dia Hanya Ada Pada Masa Lalu 1970 2020 Dia Tidak Ada Dia Di 1970 Nah Yang Paling Hebat Di Klasifikasi Yang Terakhir Klas Paling Tinggi Itu Dia Pun Nama Berbuah Berbuah Dalam Hal Inilah Bapak Ku Dipermuliakannya Itu Jika Kamu Berbuah Kalau Mau Tuhan Dipermuliakan Dia Pencarian Satu Berbuah Pertanyaannya Berbuah Bagi Tuhan Gampang Susah Banyak Orang Biasa Bilang Susah Padahal Jawabannya Gampang Berbuah Bagi Tuhan Itu Gampang Kenapa Kalau Ada Ranting Disini Ranting Yang Melekat Pada Pohonnya Buah Keluar Yang Sendirinya Tanpa Disuruh Yang Cari Makanan Namanya Akar Akar Kirim Daun Ada Proses Fotosintesis Disana Habis Itu Makanan Dikirim Berhasilkan Buah Tidak Disuruh Banyak Orang Rindu Berbuat Tapi Tidak Melekat Pada Pohon Itu Masalah Jadi Kita Bisa Tahu Kita Ada Di Bagian Manapun Untuk Melihat Itu Tapi Saya Kira Ini Hal Hal Yang Penting Bagi Kita Dari Sehari Ke Sehari Melihat Bagaimana Kita Bapak Bapak Ini Kadang Kadang Nanti Masih Kuat Kuat Tidak Melayani Tidak Ibadah Nanti Susah Barat Baru Datang Kalau Bisa Biar Saya Di Haken Dua Ini Barat Oke Dua orang Lagi Dua orang Lagi Selesai Ada Boleh Silahkan Silahkan Satu Oke Boleh Silahkan Silahkan Baik Baik Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Salam Dari Saya Bukan Pertanyaan Tapi Kalau Bisa Dibilang Bentuk Ini Protes Dari Anak Anak Begini Mbak Pendeta Menurut Saya Di Negara Kita Ini Dutrin Yang Salah Terhadap Anak Anak Kenapa Dutrin Yang Salah Terhadap Anak Anak Untuk Hak Anak Anak Kenapa Saya Katakan Seperti Itu Dulu Kalau Ini Apa Perempuan Bilang Kalau Sekolah Tinggi Tinggi Tetap Kembali Ke Dapur Habis Itu Walaupun Perempuan Sekolah Tinggi Tinggi Tetap Kembali Ke Dapur Dan Laki Laki Dia Akan Jadi Pemimpin Itu Dutrin Salah Dari Dulu Menurut Saya Dan Tetap Berlanjur Sampai Sekarang Kita Lihat Saja Di Pemerintahan Kalau Kita Lihat Ada Undang-Undang Bahwa Keterawakilan Perempuan 40% Tapi Sampai Sekarang Itu Tidak Akan Terealisasi Kenapa Karena Dutrinya Yang Salah Contoh Kalau Perempuan Seperti Yang Diketakan Bapak Pendeta Tadi Bahwa Kalau Perempuan Keluar Malam Tidak Dijinkan Orang Tua Tapi Sebenarnya Menurut Saya Untuk Melakukan Sesuatu Itu Kita Harus Melihat Menyaksikan Dan Kita Terlibat Perempuan Itu Banyak Terlibat Dalam Pelayanan Kenapa Saya Katakan Itu Misalnya Kalau Di gereja Perempuan Banyak Terlibat Dalam Pelayanan Tapi Laki Laki Tidak Laki Laki Cuma Piantar Saja Biasanya Begitu Kenapa Begitu Karena Orang Tua Pemahaman Bahwa Pelayanan Di gereja Itu Adalah Pekerjaan Ringan Sedangkan Di luar Atau Di masyarakat Yang Butuh Laki-laki Terlibat Secara Total Habis Itu Saya Belajar Lagi Dari Satu Perempuan Ibu Anggota Dewan Dari Kabupaten Kupang Waktu Dia Masih Kuliah Dan Proses Belajar Mbak Tua Aktif Sekali Dalam Kegiatan Kegiatan Sosial Baik di Organisasi Dan lain sebagainya Namanya Menurut saya Kalau Perempuan Dibiasakan Untuk terlibat Dalam Tantangan Tantangan Di masyarakat Atau Di medan layan Menurut saya Dia akan terbentuk Kita juga Lihat Figur-figur Perempuan Yang luar biasa Di NTT Misalnya Ibu Eminom Lenny Ibu Ketua Sinode Itu karena Mereka Dibiasakan Yang menjadi Pertanyaan saya Kalau laki-laki Juga Dibiasakan Atau Didektrin Untuk ada Dalam pelayanan Maka Laki-laki Juga akan Lebih hebat Seperti mereka Hebat Dalam Kegiatan Kegiatan Masyarakat Di pemerintahan Begitu Yang kedua Menurut saya Kalau Apa Kalau Misalnya Dalam Dalam pelayanan Begitu Laki-laki Tidak Dibiasakan Maka Dengan sendirinya Dia akan menolak Seperti Bapak-Bapak Katakan tadi Bahwa Eh Biar lu Lu yang bisa Itu kita akan Omen Di perempuan Tapi Mari Kita susun Strategi Atau Susun Cara Bagaimana Sehingga Laki-laki Itu Bisa ada Dalam pelayanan Dan Pertanyaan Saya Bagaimana Memotivasi Laki-laki Untuk terlibat Dalam pelayanan Di dalam Pelayanan Di gereja Karena Di pemerintahan Mereka sudah Didotrin Nanti Kalau Kamu Terlibat Di sini Nanti Kamu Jadi Kepala Di sini Atau Di sini Di sini Coba Di Di gereja Atau Dikimit Juga Didotrin Begitu Maka Laki-laki Terlibat Aktif Dalam Pelayanan Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Salam Terima kasih Banyak Jadi Jadi Kami Sangat Syukur Sekali Karena Bapak Sudah Ada Bersama Dami Dan Kami Dan Memberikan Kaum Bapak Yang Hadir Ini Untuk Kita Saran Bersama Sama Kalau Menyangkut Tiba Kaum Bapak Kita Minta Untuk Hadir Yang Berikut Saya Ingin Tanyakan Mengenai Masa Lalu Masa Depan Dan Masa Yang akan Datang Jadi Kalau Masa Lalu Apa Yang Kita Lakukan Sejak Kita Masa Remaja Sampai Dengan Saat Ini Bagi Masa Untuk Kita Bersama Tawad Yang Kedua Kita Orang Tua Tua Bisa Masa Masa Kucari Saya Umur Sudah 64 Tahun Jadi Ngomong Curhat Tanah Curhat Sini Terus Ada Pertanyaan Bisa Masa Suri Ketidak Jadi Tanya Ada Yang Bila Saya Masa Berat Saya Bila Kena Musyik Ragu Ragu Saya Punya Pendapat Bahwa Saya Masa Masa Sudah Kenapa Saya Pertemuan Adi Dalam Dan Saya Dari Jauh Pasti Dipanggil Masuk Kalau Orang Lain Pasti Saya Pertemuan Adi Dalam Yang Masuk Yang Berikut Saya Disitu Ada Beberapa Orang Islam Yang Kita Salu Bergaul Ini Mengenai Masalah Saya Lampak Kita Masa Lalu Kayu Batu Kita Bisa Gijit Kita Seumur Begini Bisa Gijit Apa Bumur Pun Kita Gijit Dari Kalau Pak Punya Keyakinan Seperti Apa Selagi Pak Masih Muda Selain Kami Sudah Begini Tetapi Kalau Berbicara Tentang Kitab Kitab Kalau Pak Punya Kitab Yang Benar Kita Bisa Buktikan Lalu Kalau Kami Punya Kitab Benar Kami Bisa Buktikan Jadi Memang Selalu Kontradiksi Tidak Karena Bertemu Jadi Kalau Misalnya Satu Waktu Saya Ditanya Saya Hanya Bilan Saja Saya Punya Teman Di Dalam Sudah Pasti Dipanggil Itu Siapa Yesus Pas Masuk Itu Saya Punya Teman Pas Saya Dipanggil Untuk Masuk Kalau Begitu Caranya Bagaimana Masuk 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 Dulu Percaya Dulu Baru Ikuti Ketun Baru Bisa Masuk Yang Berikut Saya Minta Kepada Kau Bapak Keturan Malam Ini Kita Sudah Mendapatkan Penyerahan Penyerahan Saya Harap Supaya Kita Kau Bapak Ini Jangan Kita Tidur Jangan Kita Tidur Mari Kita Mulai Hari Ini Mari Kita Bangkit Sudah Kita Kau Bapak Bisa Bangkit Kalau Kita Tidur Seperti Ini Maka Tidak Jadi Jadi Terus Bapak Ini Urus Kau Bapak Ini Saya Mau Kapok Saya Mau Kapok Juga Salah Karena Memang Kendala Terlalu Banyak Seperti Kalau Kita Datang Ibat Hanya Amat Lima Orang Saya Ada Kita Berdoa Tetapi Memang Kendala Terlalu Banyak Jadi Apalagi Kalau Misalnya Program Program Yang 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 Menjalankan Seperti Diakon Penas Perasaan Kalau Perempuan Yang Punya Diakon Perasaan Bagus Bagus Kalau Kami Bapak Bapak Terbatas Baru Dua Kali Kita Baru Turun Desa Dua Ketiga Kali Saja Jadi Saya Bukan Kita Tidak Punya Apa Dana Tidak Punya Uang Tapi Bagaimana Caranya Supaya Kalau Bisa Kita Bisa Cari Untuk Mendapatkan Dana Itu Jadi Ini Sekaligus Himbawani Kepada Teman-teman Lalu Yang Saya Tanyakan Dari Masa Lalu Apakah Dosa-dosa Itu Kita Bisa Diampuni Atau Tidak Dan Sampai Bisa Diampuni Lalu Biar Ada Teman Di Sampai Kita Bisa Masuk Saya Kira Itu Kasih Baik Terima kasih Kesempatan Diberikan Saya Hanya Minta Resep Bapak Karena Saya Sudah Jelas Selama Ini Saya Ingin Untuk Baik Tapi Coba Antara Lebih Saya Tidak Bisa Pikul Karena Itu Saya Minta Supaya Resep Itu Apa Supaya Saya Bisa Pakai Itu Untuk Kedepan Karena Luar Biasa Saya Mau Bangun Tetapi Jatuh Lagi Karena Saya Pengen Untuk Maju Tetapi Kebelakang Lagi Itu Itu Yang Saya Minta Yang Kedua Kalau Kita Orang Yang Memenuju Baik Orang Bilang Eh Dia Jalan Terus Baik Tetapi Hasil Sama Itu Dua Poin Ini Yang Bibilang Kalau Kita Dekat Gereja Atau Kita Makan Dosen Bayang Orang Bile So Suci Nah Ini Saya Butuh Supaya Ada Kekuatan Terima Terima kasih Mohon dukungan Doa Supaya Saya Juga Bisa Melakukan Apa Yang Tuhan Kehendaki Dalam Hidup Saya Untuk Keluarga Dan Sesama Saya Terima Pertama Saya Bersyukur Karena Bisa Kita Berkomunikasi Lebih Intens Dan Kita Bisa Saling Menolong Satu Dengan Yang Lain Yang Pertama Kira-kira Apa Prinsip Hidup Dari Abraham Yang Bisa Diteladani Atau Bisa Dipakai Oleh Kaum Bapak Di Dalam Menanggapi Atau Respon Terhadap Panggilan Panggilan Pelayanan Itu Yang Yang Kedua Apa Karakter Hidup Abraham Yang Bisa Diteladani Oleh Kaum Bapak Juga Sebagai Seorang Imam Dalam Keluarga Terima Kasih Bapak Adam Adam Ketika Pertama Kali Berlihat Tawa Dia Bila Tulang Dari Tulangku Daging Dari Daging Itu Waktu Belum Jatuh Dalam Dosa Tulangku Dan Daging Itu Berarti Kalau Engkau pun Tulang Sakit Siapun Tulang Sakit Itu Waktu Belum Jatuh Dalam Dosa Setelah Jatuh Dalam Dosa Abraham Adam Bilem Perempuan Sumber Masalah Perempuan Yang Racon Dunia Itu Itu Tubuh Terkontaminasi Dosa Akhirnya Cara Pandang Laki-laki Kepada Perempuan Melihat Perempuan Selalu Yang Punya Masalah Saya Pikir Kita Ini Kemudian Tambah Masalah Ketika Waktu Maso Minta Kan Nanti Maso Minta Jubir Loh Akan Bia Om Kalau Kita Dengar Dia Begini Kami Anak Laki-laki Ini Jalan Ke Sana Kemari Tapi Tidak Ada Yang Timba Air Tidak Ada Yang Cuci Pakian Tidak Ada Yang Masak Terus Kita Dengar Kita Bilang Memangnya Dia Mau Kawin Pembantu Saya Melayani Lima Tahun Di Sabu Waktu Itu Bolog Menikah Kalau Jemaat Itu Lewat Saya Ada Cuci Pakian Di Sumur Pendeta Makanya Makanya Apa Kawin Sudah Kampu Otak Tidak Betul Makan Makanya Kampu Kampu Otak Tidak Betul Bapak Kenapa Setiap Kami Minta Bapak Kawin Bapak Kami Otak Tidak Betul Saya Bila Kalau Pakian Kotor Apa Yang Harus Dilakukan Cuci Bukan Kawin Hanya Orang Yang Otak Tidak Betul Itu Yang Pakian Kotor Di Di Sana Supaya Pakian Itu Kalau Rumah Kotor Apa Yang Harus Dilakukan Sapu Bukan Hanya Orang Yang Otak Mi Rumah Kotor Di Kawin Kita Salah Ini Karena Dosa Jadi Kalau Masih Ada Bapak Bapak Ke Sekolah Yang Anak Laki Laki Yang Perempuan Tidak Sekolah Itu Tubuhnya Terkontaminasi Dosa Kalau Kita Dengar Bapak 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 Kamu Perempuan Sekolah Tinggi Tenggi Josa Pulang Datang Masuk Itu Tapi Untuk Perempuan Saya Mau Kasih Tahu Kalau Pakai Contoh Kuota 30% Jangan Mau Dikasih Kuota Bertarung Saja Habis 100% Ada apa Kita Masa Kita Harus 30% Ini Tiap Hari Dilemahkan Bayangkan Kalau Satu Satu Perempuan Semua Yang Duduk Di Anggota Dewan Laki Laki Terakhir Minta 30% Lagi Jadi Bertarung Saja Itu Kakak Tau Perempuan Itu Manusia Paling Kuat Di Dunia Karena Itu Tuhan Yang Aku Menjadikan Bagimu Seorang Penolong Kakak Pulen Tanya Mama Ibu Ibu Ini Kalau Melahirkan Melahirkan Itu Masalah Yang Paling Berat Di Dunia Tidak Ada Masalah Lebih Besar Dari Seorang Perempuan Melahirkan Sehingga Ibu Ibu Kalau Melahirkan Suami Mau Setengah Dia Masalah Semua Kelas Di Di bawah Sangat Serius Untuk Ingat Soal Hal Itu Kedua Bagaimana Memotivasi Bapak Bapak Gampang Pemahaman Kita Tentang Keselamatan Yang Bermasalah Dan Kita Jarang Bicara Soal Itu Contoh Kita Dua Tidak Kenal Saya Dapat Kapun Nomor Telepon Saya Telepon Kakak Sebentar Malam Jam 12 Ketemu Saya Di Jalan L Tari Depan Rumah Jabatan Gubernur Kakak Mau Tidak Mau Kakak Ada Ayam Satu Di rumah Kita Dua Tidak Kenal Saya Pika Purumah Kakak Selesai Itu Ayam Tidak Mau Saya Ganti Pertanyaannya Saya Mau Kasih Kakak Otobaru Satu Kakak Mau Mau Terus Saya Kasih Dia Otobaru Satu Toyota Alpar Satu Meliar Ini Beta Kasih Dia Dengan Cuma Ada Perubahan Perilaku Dari Beta Telepon Jam 12 malam Dia Datang Kok Tidak Bepi Dia Perumah Ada Ayam Satu Kasih Kok Tidak Kenapa Kok Dia Tak Kujuh Baya Begini Karena Dia Telah Terima Sesuatu Yang Cuma Cuma Kalau Setiap Orang Percaya Bahwa Dia Diselamatkan Itu Pemberian Cuma Cuma Yang Dia Sudah Terima Dari Tuhan Tidak Akan Ada Yang Betingka Tidak Akan Ada Yang Betingka Kita Pemahaman Tentang Keselamatan Yang Bermasalah Jadi Kalau Memotivasi Orang Bicara Tentang Keselamatan Kita Bukan Sapa Kita Semua Berdosa Tadi Kaka Pun 23 Ribu Waktu Kita 23 Ribu Siapa Yang Bisa Paksa Tuhan Datang Kalau Sampai Tuhan Datang Itu Memang Sesuatu Yang Luar Biasa Kaka Ini Saya Kasih Kita Naik Oto Sama Saya Bayar Pertanyaannya Dosa Masa Lalu Tuhan Bisa Ampun Kalau Kita Baca Pertama Petrus Pasal 3 18 19 20 Tuhan Yesus Yang Mati Turun Bahkan Pergi Sampai Masa Yang Paling Lama Selesaikan Semua Pekerjaan Tuntas Tidak Usah Tambah Kita Kayu Saya Potong Karena Dia Sudah Kerja Selesai Kita Orantua Ini Saya Baru Berdoa Berdoa Tidak Ini Karena Kuburan Ada Pica Sedikit Di Ujung Ini Baik Kalau Mau Makan Daging Babi Nah Omong Tidak Usah Pakai Ini Kuburan Tuhan Sokerja Selesai Kita Kuburan Pica Lai Disitu Kita Masalah Disitu Kasih Saya Rumus Dulu Bab Tuhan Bila Begitu Kok Saya Ini Bangun Jatuh Bangun Jatuh Percaya Pakai Contoh Saya Pakai Contoh Ini Kan Untuk Doa Ijin Kan Dia Anak Muda Ini Penting Untuk Jadi Contoh Buat Kita Ijin Tuhan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Tuhan panggil kita, Tuhan punya tujuan. Tapi dalam perjalanannya seringkali kita digoda oleh tujuan kita. Biasa pakai contoh begini. Pendeta Gemit ini, baru ditempatkan, baru ditabiskan, ditempatkan, itu tanda tangan surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja wilayah pelayan Gemit. Itu dia pitul melayani ngeri, saya ini satu hari pimpin syukuran 18. Pas, orang langsung bilang, memang pendeta itu harus ke pendeta Yandi. Pas satu periode memutasi, dong mau kasih saya disini, orang mungkin macam pendeta Yandi itu tidak bisa, dia mesti disini. Kita mulai merasa diri pantas, kita mulai merasa diri pantas, apa yang menjadi tujuan Tuhan kita mulai geser tanpa kita rasa. Pendeta Yandi ini, kalau seandainya jadi pendeta pasti dia ojek disoi. Kalau seandainya dia sopir travel. Terus Tuhan panggil dia, Tuhan panggil dia kalau pakai logat alur, Tuhan pasti bilang begini, Yandi, lu mari kok orang hormat-hormat lu dulu. Lu mari kok ada kainan, lu dapat duluan. Terus setelah orang kenal saya, orang mulai kenal saya nih, terkenali nih. Mulai setenggal pendeta jadi caleg. Kita mulai geser apa yang menjadi tujuan Tuhan pada kita dengan tujuan. Nah ini respon bermasalah. Kedua, Tuhan waktu panggil kita, bukan saja yang tujuannya, tapi dia memberikan kepada kita semacam bekal. Karunia-karunia talenta-talenta. Tuhan waktu panggil orang dia tidak kasih kosong. Ada sesuatu yang dititip, yang kita sebut sebagai karunia-karunia. Karunia-karunia dibakai untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada karunia yang tidak untuk memuliakan Tuhan. Tapi hati-hati karena kita ini kemudian bisa membawa karunia untuk memuliakan diri. Kalau di gereja kita dengar, Mari teh, bab tua kalau berdoa set kali. Itu mam tua kalau berdoa dua kali. Dan kakak tua kalau berdoa tiga kali. Jadi seolah-olah bab tua dan mam tua, dong itu sulebi hebat lagi kembali dari Tuhan. Ketiga, Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda-beda. Itu cara berespon yang berbeda. Cara Tuhan berjumpa seorang pendeta, beda Tuhan berjumpa seorang polisi, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa seorang mahasiswa, beda Tuhan berjumpa seorang petani, Tuhan berjumpa seorang ojek, beda-beda. Supaya apa? Waktu kita berkumpul begini dan berbagi kisah tentang perjumpaan yang berbeda itu, kemudian kita bilang, Ternyata Tuhan kita luar biasa. Tapi kalau perjumpaan kita itu sama saja, itu sama dengan yang kita dua nonton satu film, sama-sama pulang kita dua cerita ulang itu film. Yang tadi film itu, yang pakai baju mehe, orang lama-lama pikir, kamu dua gila kah? Jadi ada orang, dan itu, ini saya bicara eklusif sekali, gemit menunjukkan itu sesungguhnya sebagai hakikat. Kalau kita bicara tentang gemit dalam perjumpaan pengalaman yang berbeda-beda, saudara, di gereja lain itu satu bilang haleluya, semua bilang haleluya. Di gemit satu bilang haleluya, saya paru bilang. Di gereja lain satu pukul tangan, semua pukul tangan. Di gereja gemit satu pukul tangan, saya paru. Di gereja lain satu gigi putih, semua gigi putih. Di gemit satu putih, satu mir, satu coklat, satu tidak ada gigi. Kita sama-sama. Hakikat utama gereja ada di situ. Pengalaman perjumpaan yang berbeda-beda itu semua terbuka. Kita tidak bisa bilang ini hanya khususnya. Semua orang menjadi salah. Ketiga, eh keempat. Tuhan mau kita fokus. Ini untuk berespon tuh, fokus. Karena ini ada sejumlah hal, begini kau harus amin keputusan di sini. Fokus. Kenapa fokus? Karena seringkali kita tidak fokus. Mau urus semua, gagal semua. Ada orang yang dia punya karunia menyanyi. Tapi waktu balon covid itu dia tidak menyanyi. Sampai-sampai pendeta tanya dari atas bilang, ada perubahan suara, vokal, solo, semua bilang. Tapi kalau bilang ketua sinode dengan gubernur NTT ibadah di Moria, itu solo judia, duet judia, vokal grup judia, paduan suara judia, kata sembutan judia. Itu dia pun nama karunia makam puji. Gereja ini jadi rusak. Karena masing-masing tidak urus dia pun kerja. Ada yang kestengnya dia pun kerja, tapi urus orang lain pun kerja. Teori tentang gereja dalam Alkitab bilang, kita satu tubuh, anggota beda-beda. Tangan karena dia tangan, dia tidak lebih penting dari kaki. Mata tidak lebih penting dari telinga. Sampai yang malam-malam dia pun perut sakit, kalau mau piwc terus kaki bilang perut. Jangan marah ya. Lupi sendiri. Itu semua. Nah kita ini yang kemudian bikin tidak fokus. Yang berikut. Dalam panggilan ini. Saya langsung yang ke-6, karena yang ke-5 kurang lebih sama. Yang ke-6 ini menarik. Supaya respon kita itu menjadi penting dan terus jalan yang baik, maka sesungguhnya yang Tuhan inginkan itu adalah kita punya kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual. Banyak orang bagaya, seperti yang begini-begini, suai 16 tahun melayani, Pak. Dulu, ini kami sudah orang pertama di Inimurya. Kami sudah ini, kami. Bagaya. Kedewasaan spiritual. Apa itu? Kedewasaan itu ada tiga. Satu, dewasa biologis. Dewasa biologis itu yang itu hari kita pemberat badan hanya 37, masa sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27, tidak ada masalah, kan perut rata saja. Sekarang perut kayak ada tiga. Satu di sini, satu lagi. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok, gumuk. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, maka tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kau sedikit-sedikit. Nanti pas dia tersinggung, terakhir orang-orang bilang begini. Karena dia umurnya dewasa, tetapi dia kayak anak-anak. Nah ketiga kaitannya ini adalah dewasa iman. Ini saya pakai contoh saja. Ada anak umur 3 tahun. Jadi dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani, berapa lama kita dipanggil. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo. Tidak bisa kan? 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Ketika disuruh 20 tahun, dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa. Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman, dewasa spiritual itu disitu. Tidak meminta beban menjadi ringan. Meminta bahu yang semakin kuat. Dan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu di Punggol Tuhan. Karena itu orang dewasa spiritual tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tidak akan. Karena yang berubah itu harus apa? Kita ini terlupa tersibu, suruh orang lain berubah. Sampai lupa kita yang berubah. Ini dia pun soal. Kedewasaan spiritual. Itu hal yang mestinya. Untuk kita lihat ini, bagaimana merespon itu panggilan. Karena panggilan dia tidak terjadi sekali. Ini kan pintu gerbangnya. Supaya kita jalan. Itu yang kemudian Abraham. Karena kesetiaannya itu. Dia kemudian disebut Bapak. Bukan karena dia, apa ya. Bukan karena dia tidak berdosa lah. Tadi Bapak justru kasih tahu kita di Punggol. Nah ini saya kira hal-hal yang cukup penting bagi kita semua. Semoga, Wih kita berbohong seberapa jam. Lebih kita berhenti, suruh kita. Terima kasih banyak saudara semua. Semoga ini menjadi sukacita buat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.